Naga dari Selatan Jilid 6 Bagian 10, Gurita Raksasa Baru saja muncul di permukaan air, kedengaran Chengbo menghela nafas, ujarnya, Saudara Su, apa yang kau ketahui dalam Gua Karang tadi, harap saudara suka merahasiakan, Su Hing Ting mengangguk. Tampak oleh kedua orang itu, perahu yang ditumpangi N.I.O. Kong Lim dan kawan dua berada tak jauh di sebelah muka. Tapi anehnya, perahu itu kelihatan terombang ambing keras sekali, dan kedengaran pula N.I.O. Kong Lim berterak dua dengan nyarinya. Bergegas dua Chengbo Sian Jain dan Su Hing Ting berenang menghampiri. Kiranya orang dua sama berkumpul di tepian badan perahu. Terdengar angin pukulan menderu dua, rupanya N.I.O. Kong Lim tengah berkelahi. Dengan terkejut, Chengbo segera meluncur pesat untuk mendekati perahu. Tampak dengan jelas tubuh N.I.O. Kong I.I.M., yang tinggi besar itu berloncatan Kian kemari berkelahi dengan seorang wanita, yang bukan lain adalah si wanita berambut panjang tempoh hari dan yang kini dia yakin itu adalah istrinya sendiri Kian Siang Yan In Hang. Sudah tentu bukan kepala ngirangnya. Gerakan dari wanita itu cukup lincah dengan serunya, namun sedikit pun tak mengeluarkan suara apa dua. Benar tampaknya Sam Chiat Kun dari ketua Hoasan itu dimainkan dengan gencar sekali, tapi dalam pandangan seorang ahli, itu sia dua saja. Nyata dua dia bukan tandingan si warita itu. Di bawah serangan si wanita yang bertubi dua itu, permainan Sam Chiat Kun sudah kacau balau. Hanya karena mengandalkan tenaga besar dan perawakannya yang kuat, barulah orang Si N.I.O. itu dapat bertempur dengan gigih, walaupun dengan susah payah sekali. Melihat itu, Cheng Bo meluncur cepat. Baru dia hendak ayunkan tubuhnya ke atas perahu, tiba, dua didengarnya di sebelah sana Su Hing Ting menjerit ngeri. Cepat Cheng Bo mengawasi. Kiranya orang Si Su itu tampak membelalakan mata, kedua tangannya diacungkan ke atas, macamnya seperti orang dicengkeram setan. Saudara. Su, kau kenapa Cheng Bo berseru? Tanya. Su Hing Ting dengan napas terengah dua menyahut terputus dua, siang jin, lekas tinggalkan, jangan sampai terlambat, biar aku saja, yang korban ada. Suaranya sedih memilukan. Cheng Bo heran. Su Hing Ting, dialah yang mengajaknya ke dalam laut. Kalau ada bahaya apa dua, masa dia berpeluk tangan saja? Saudara Su, apakah kau mendapat kejang urat? Kram tanyanya sembari berenang menghampiri. Memang bagi seorang perenang, kejang urat di kaki, adalah suatu hal yang membahayakan jiwa. Begitu urat kaki kejang, orangnya pun tentu akan tenggelam binasa. Hai koma hai tiba dua Su Hing Ting berteriak kalang kabut demi dilihatnya Cheng Bo hendak menghampiri. Dan, sehabis itu, dia bergerak meregang dua tangan dan tubuh, kemudian tenggelam ke dalam air. Sudah tentu Cheng Bo teramat kagetnya. Dengan mengempos semangat, dia selulup ke dalam air untuk memeriksanya. Tapi baru saja selulup, atau pahanya terasa dilibat kencang dua oleh semacam benda, sehingga dia tak kuasa lagi bertahan dan kena diseret masuk ke dalam laut. Dalam gugupnya, Cheng Bo masih sempat mengawasi keadaan Su Hing Ting. Kiranya kawannya itu juga mengalami nasib serupa, dilibat oleh semacam benda hitam. Karena air laut bergelombang keras, jadi tak dapat Cheng Bo melihat jelas. Samar dua seperti dilihatnya orang shisu itu tengah digubat oleh semacam tali jaring yang berwarna putih. Pengah Cheng Bo hendak mengawasi dengan perdata, tiba dua kakinya terasa, sakit sekali. Buru dua diakerahkan lewekang untuk meronta sekuat duanya, namun tak berhasil. Hal itu makin membuatnya terkejut. Penaga yang digunakan tadi, bukan kepalang dasyatnya. Ibarat bisa digunakan untuk menghancurkan gunung, tapi mengapa? Tak mampu lepas dari libatan benda putih itu. Tambahan pula, rasa nyeri pada kakinya itu, tetap tak berkurang. Hendak gak memeriksanya, atau tiba dua tampak sebuah benda macam sutra putih bergerak dua dari dalam laut. Dan pada lain saat, Cheng Bo melihat dari dasar laut di sebelah muka sana ada dua buah lentera besar yang memancarkan cahaya warna hijau gelap. Benda putih macam selendang sutra itu, kiranya berasal dari lentera hijau itu. Kini jelaslah sudah Cheng Bo siang jin apa artinya itu. Diam dua dia mengeluh dalam hati. Baru saja hatinya merasa girang bakal berjumpa dengan istri yang dicintainya itu, atau kini dia sudah ditimpa bahaya besar. Dengan ilmunya kepandayan, tidaklah sukar untuk melepaskan diri dari genggaman makhluk laut itu. Tapi biar bagaimana dia harus menolong juga suhinting. Tak mau dia cari selamat duwek. Ketika, dipereksanya, ternyata benda yang melibat kakinya itu, pada bagian atas terdapat banyak sekali lubang dua penyedot. Kulitnya licin dan kusam. Penaganya maha kuat. Terang itulah salah sebuah tangan dari seekor ikan gurita, raksasa. Sama sekali gurita raksasa itu mempunyai delapan tangan. Maka disebut juga ikan pet jauhe atau delapan cakar. Binatang itu dapat hidup lama sekali. Yang tergolong raksasa, benar hanya lebih kurang tiga meter besarnya, namun kedelapan tangannya itu dapat dijulurkan sejauh tiga empat tombak. Ada kalanya binatang itu menghampiri ke tepi laut, untuk mencari mangsa berupa binatang kerbau atau kambing yang kebetulan berada di tepi situ. Korban itu disergap dengan gubatan tangannya yang kuat dan panjang, terus diseret masuk ke dalam laut. Setiap laut kenal apa artinya bahaya yang dihadapi bila berpapasan dengan makhluk jahat itu di tengah laut. Maka sedapat mungkin, mereka menjauhi binatang itu. Sekali kena digubat, jangan harap dapat lolos lagi. Mengetahui kelihayan musuhnya itu, Cheng Bo kerahkan seluruh tenaganya untuk merontak. Saking kerasnya tenaga rontak itu, air sampai munkrat bergulung dua ke atas. Namun libatan pet jauhe itu tetap tak terlepas bagaikan terpateri. Tapi dalam pada itu, dia mendengar suara berkeretakan beberapa kali. Benar genggaman tak lepas, tapi tangan itu menjadi rohak, hingga libatan pada kaki Cheng Bo pun tak sekencang tadi lagi. Saking kesakitan, tangan yang melibat itu segera, dikendorkan lalu dikibasduakan sedemikian hebatnya, sehingga air munkrat seperti ditiup badai yang dasyat. Tapi berbareng itu, tangannya yang lain segera menyambar untuk menggubat pinggang Cheng Bo. Betapapun saktinya siang jin itu, namun tak dapat dia menghadapi kekuatan makhluk laut raksasa itu. Cepat dia merabah ke pinggang, pikirnya hendak mencabut pedangnya pusaka, yang ketajamannya dapat digunakan untuk memotong segala macam loigam. Tapi pada lain saat, dia segera mengeluh hebat. Kiranya pedang itu masih terselip pada jubah pertapaan yang ketika hendak masuk menyelidiki gunung karang di dasar laut tadi, telah ditanggalkan dan ditinggalkan di atas perahu. Baru dua dia meluncur jauh untuk menghindar. Kemudian setelah berputar dua, dia berenang menghampiri pula. Mendadak Cheng Bo siang jin merasa kakinya digubat oleh sesuatu, lalu badannya terseret ke dasar laut. Waktu ia tegasi, ternyata seekor gurita raksasa dengan delapan kakinya yang panjang telah menggubat badannya. Setelah sekali mengungkap balik tubuhnya, makhluk raksasa itu kelihatan berdiam tenang. Untuk mencari tahu keadaan Su Hing Ting, Cheng Bo tak juri lagi berenang mendekati. Amboi, kiranya Su Hing Ting sudah tak berdaya di ringkus gurita itu, siapa tengah mengangkat tubuh orang Su itu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi serta dilihatnya orang Si Su itu masih mironta dua kaki tangannya, timbulah harapan Cheng Bo. Terangseng kawan itu masih belum binasa. Sekali kedua kakinya menjejak, Cheng Bo melesat maju, lalu menghantam tangan si gurita. Untuk melancarkan hantaman di dalam air, berbeda dengan di atas daratan. Karena terhalang oleh desakan air, jadi tenaga hantaman itu agak berkurang dayanya. Tapi karena di dalam air, tambahan lagi tangan si gurita itu licin luar biasa, jadi tak memberi hasil apa dua. Malah pada saat itu, si gurita sudah kibaskan kedua tangannya yang lain untuk menyerang. Tapi kini Cheng Bo sudah tak menghiraukan suatu apa lagi. Seluruh perhatiannya hanya ditimpahkan untuk menolong Su Hing Ting saja. Cepat dia cengkeram tangan si gurita yang tengah melibat Su Hing Ting itu. Kalau di atas daratan, cengkeram Cheng Bo itu pasti akan menghancur remukan benda yang dicengkeramnya. Tapi karena di dalam air, cengkeram itu hanya berhasil menguntungkan tangan si gurita. Walaupun kutungannya masih tetap melibat Su Hing Ting, namun dengan sekali merontah saja dapatlah orang si su itu terlepas, terus berenang melambung ke atas permukaan air. Tapi tatkala. Cheng Bo hendak mengikuti, tiba dua pinggang dan pahanya terasa dilibat kencang sekali. Kiranya kedua tangan si gurita tadi, sudah berhasil melibat Cheng Bo Xiong Jin. Dua kali kedua tangan si gurita itu putus, maka saking marahnya kali ini binatang itu melibat sekuat duanya. Kalau Cheng Bo pada saat itu tak lekas dua kerahkan lewakannya untuk melawan, tentu dia akan sudah binasa. Setelah berhasil melibat Cheng Bo, binatang itu segera membawanya ke dasar laut. Dalam pada itu, Cheng Bo menghantam lagi dan berhasil memutuskan salah sebuah tangan si gurita. Namun dua tangannya yang lain, dengan cepat sekali sudah bergerak melibat tubuhnya. Bagaikan sebuah karung yang melembung kempes, gurita itu masuk ke dalam dasar laut sembari menyeret seng korban. Saking pesatnya si gurita itu berjalan di dalam air, hidung Cheng Bo serasa dituangi air. Buru dua Cheng Bo menutup nafasnya. Tapi karena begitu, gerakannya pun agak lambat. Baru setelah kedua tangan si gurita yang hendak melibat tadi dapat dibikin putus, Cheng Bo jejakan kakinya kepada kutungan tangan gurita tadi, lalu bagaikan anak panah dia melesat tiga tombak jauhnya, pikirnya hendak muncul ke permukaan air. Tapi meskipun dari delapan tangan sudah tujuh yang putus, namun gurita itu masih tetap mengejarnya. Dalam kecepatan berenang, sudah tentu orang tak bisa menang dengan binatang itu. Pikir Cheng Bo, sekalipun semua tangan si gurita itu dibikin putus, namun binatang itu tetap mengejar dan menggubatnya. Maka jalan satu-duanya ialah membunuhnya saja. Tapi untuk melakukan hal itu, tak semudah seperti kehendaknya, karena dia tak membekal senjata apa dua. Tiba dua terkilaslah suatu pikiran bagus. Ketika digubat lagi, dia tak mau melawan dan biarkan dirinya diseret ke dasar laut. Begitu melalui pegunungan karang Hei Sim Kau tadi, dia hantam sebuah batu karang yang panjangnya hampir dua meter. Potongan batu itu ujungnya tajam, dan kini segera dicekalnya untuk dijadikan senjata. Pada saat itu, si gurita sudah menyeret tubuh Cheng Bo untuk dimasukkan ke dalam mulut. Malah karena tadi ketujuh tangannya diputuskan, dengan marahnya binatang itu hendak lekas dua menelan seng korban. Cheng Bo kerahkan tenaganya, batu lancip itu dihantamkan sekuat duanya ke dalam mulut si binatang, dan setelah itu, dengan tangannya kiri dihantam putus tangan yang melibat tubuhnya itu, lalu tubuhnya membarengi melesat ke belakang. Karena hantaman Cheng Bo itu keras sekali, maka batu sepanjang dua meter tadi dengan cepatnya masuk ke dalam mulut si gurita, terus meluncur ke dalam perut. Begitu perutnya kemasukan benda keras itu, tubuh si gurita, seketika menjadi surut kecil dan pada lain saat melembung besar. Oleh karena gerak surut melembung itu dilakukan berulang dua, maka air di sekitar situ menjadi berombak keras, bertaburan buih. Saat itu Cheng Bo sudah menyingkir beberapa tombak jauhnya. Sembari melepaskan kutungan tangan gurita yang melibat tubuhnya tadi, dia menunggu kesudahan dari si gurita. Rupanya binatang itu tengah menderita kesakitan hebat. Tubuhnya berkembang kempis beberapa kali, lama-kelamaan tenaganya makin berkurang, dan akhirnya bagaikan sebuah kantong, gurita itu silam ke dasar laut tiada berkutik lagi. Secepat terlepas dari bahaya itu, Cheng Bo bergegas dua naik ke permukaan air. Tapi sekonyong dua matanya tertumbuk pada sebuah benda mencorong berkilauan di tempat si gurita jatuh itu. Ketika diawasi dengan seksama kiranya perut si gurita tadi sudah pecah dan, batu karang tadi menonjol keluar. Tapi benda tadi tetap berkilau duaan memancarkan cahaya. Rupanya benda itu keluar dari dalam perut si gurita. Karena binatang itu sudah mati, tanpa ragu dua lagi Cheng Bo. Menyelam menghampiri. Ketika benda itu dijemputnya, ternyata sebuah kotak dan terbungkus dengan lemak yang licin sekali. Rupanya saking keliwat lama berada di dalam perut si gurita, benda itu terbungkus dengan ludah atau getah perut. Oleh karena, di dalam air tak dapat melihat jelas apakah adanya benda itu, maka setelah diselipkan dalam baju, dia meluncur naik ke permukaan air. Begitu berada di permukaan air, ternyata matahari sudah condong di sebelah barat. Entah sampai kemana, tadi dia diseret oleh gurita itu. Tapi yang nyata baik laut perairan, He Sim Kau maupun perau NIO Kong Lim dan kawan, dua, sudah tak nampak lagi di situ. Dia mendongkol sekali kepada gurita tadi. Coba kalau tidak terganggu si binatang itu, tentu tadi dia sudah dapat bertemu dengan istrinya. Kini dia terkatung dua di tengah lautan. Dan karena sudah keliwat menggunakan tenaga, walaupun kepandainya tinggi, namun tak urung dia merasa acape juga. Apa boleh buat kini dia apungkan diri, biarkan kemana ombak hendak mendamparnya. Jaraknya, dengan daratan tak jauh, bila air pasang datang tentu dalam setengah malam saja dia akan sudah dibawa ke tepi pantai. Tapi kalau jauh dengan daratan, satu-duanya harapan ialah kalau ada perau berlayar lewat di situ. Jika tiada perau yang lalu di situ, terpaksa dia harus terapung dua di laut sampai entah berapa lama. Sekonyong dua dia teringat akan benda yang keluar dari perut gurita tadi. Ketika benda itu diambil dan dipereksanya, hatinya berdebar dua keras. Begitu kotoran dan lendir gurita yang melekat dibersihkan, Chengbo segera berseru kaget. Kiranya benda itu adalah sebuah peti kecil berbentuk, persegi, terbuat dari emas. Kunci daripada kotak kecil itu, merupakan dua batang pedang duaan kecil, yang halus sekali buatannya. Tangan Chengbo serasa gemetar. Walaupun dia sudah mengetahui akan isinya, namun dibukanya juga tutup kotak itu. Benar seperti apa, yang diduganya, kotak emas itu berisi sebutir bengcu, mutiara mustika, yang luar biasa bagusnya. Sampai sekian saat baru Chengbo menutup kotak emas itu lagi. Pikirannya Mi Layang dua. Kotak emas berisi bengcu adalah miliknya sendiri yang telah diberikan kepada seng istri. Qiang Xiangyan pernah bersumpah, bahwa dalam hidupnya, ia takkan berpisah dengan mustika itu. Tapi mengapa kotak itu berada di dalam perut gurita? Adakah istrinya itu sudah mengingkari sumpah kesetiaannya? Lagi dua pikirannya melayang kepada, si wanita berambut panjang. Siapakah gerangan ia itu? Dari sikap dan nada suaranya, wanita itu tak mirip dengan seng istri. Rambut seng istri dahulu hitam mengkilap bagus sekali. Sedang rambut wanita, aneh itu berwarna kelabu serta morat madetak karuhan. Entah berapa lama Chengbo termenung dua dalam lamunan kenangannya itu, tapi tahu dua dia sudah terdampar ke dekat pantai. Baru pada saat itu, dia tersadar lagi. Kepentingan negara dan rakyat, di atas kepentingan pribadi. Biarlah diakubur dulu kenangannya tentang seng istri itu, karena negara sedang dalam bahaya. Demikian pikirannya tergugah dan semangatnya timbul lagi. Kini dia silam ke dalam air terus berenang sekuat duanya. Begitu sampai di tepi pantai, dia lalu loncat ke atas daratan. Kalau menilik keadaannya, tempat itu terang bukan sebuah pulau, namun keadaan di situ sunyi sekali, tiada tampak barang seorang manusia pun jua. Untuk sesaat tak dapat dia mengenal nama tempat itu. Maka lebih dahulu dia jemur pakaiannya yang basah kuyuk itu, lalu mengobati luka duanya. Setelah itu dia teruskan perjalanannya. Menjelang maghrib, dia tiba di tepi sebuah hutan. Di belakang hutan itu rupanya terdapat sebuah gunung. Tapi oleh karena hari petang, jadi tak dapat melihatnya dengan jelas. Baru dia hendak ayunkan langkahnya masuk ke dalam hutan, tiba dua didengarnya ada beberapa puluhan anak panah melayang ke arahnya. Mengira kalau di sebelah muka ada bayi hok, barisan pendam, tentara ceng, maka dia maju memapaki. Dalam beberapa gerakan saja, dia sudah berhasil menghalau anak panah itu. Setelah itu dia hendak menyerbu maju, pikirnya hendak menanyakan jalan pada si penyerang. Tapi sekonyong dua terdengar suara orang perempuan berseru nyaring, gunung ini milikku, jalan ini aku yang membuat, kalau hendak lalu di sini, tinggalkanlah wang sewanya. Suara itu melengking bening. Nadanya mirip dengan suara kanak dua, tapi sengaja dibuat dua agar kedengaran garang. Cengbo cepat mengenali suara itu. Dia mendongkol dan geli. Dan habis mengeluarkan gertakan tadi, melesatlah sesosok tubuh keluar, dibarengi dengan gertakan caman yang garang, saudara dua, ada seekor kambing gemuk datang. Tanda seru berbareng mulut berseru, begal perempuan itu terus memutar liusing tui, banderingan, menghantam dada cengbo. Berani mati kau bentak cengbo seraya menangkap banderingan itu. Makanan keras, angin kencang, lari teriak begal perempuan, itu dengan kagetnya, sambil terus lari ke dalam rimba lagi. Siyao ciu, apa dua angka seru cengbo? Atas seruan itu si begal perempuan merandek ke simak. Begitu maju mengawasi, selebar mukanya merah padam. Kiranya begal perempuan yang garang itu, bukan lain adalah lio yan ciu, sumo ait yo jiang atau murid buncit dari cengbo. Siang jin yang genit nakal itu. Sesaat itu, dari dalam rimba, muncul tiga atau empat puluh lelaki yang bertubuh kuat serta masing dua mencekal senjata. Tampak banderingan dari pemimpinnya kena direbut musuh, mereka berteriak gempar. Tapi hanya berteriak saja, tak berani maju menyerang. Takut digegeri suhunya, yan ciu segera timpahkan kemarahannya pada kawanan anak buahnya itu, serunya lantang dua, manusia tak punya guna, apa tak tahu siapa yang datang ini. Mengapa berani ribut tak keruan di hadapan suhuku? Aneh sekali begitu si nona mendamprat, berpuluh dua lelaki yang gagah itu segera mengiakan dengan serta merta. Setelah itu, yan ciu segera memberi hormat pada suhunya. Dengan meti merah dan seperti mewek ia memberi keterangan, suhu, seperti suhu tempoh hari, tentara ceng dalam jumlah yang besar telah menyerbu. Ki dan kiau susok serta suku ku kuatir sudah dibinasakan musuh. Murid yang berhasil lolos kemari ini, segera mengumpulkan ratusan orang, tetap melanjutkan perlawanan kepada tentara ceng. Ceng bo tergerak hatinya melihat jiwa patriot dari muridnya itu. Tapi demi teringat akan tingkah laku yang ciu tadi, dia geli juga. Sampai sekian saat, baru dia menghela nafas berkata, Siyao ciu, sukumu tak kurang suatu apa. Aku sudah berjumpa dengannya. Benarkah itu, suhu? Tapi lian suci kemana tanya yan ciu sambil berjingkrak kegirangan. Demi mendengar pertanyaan itu, wajah ceng bo tambah keren, hingga yan ciu tak berani mendesak lagi, katanya, Suhu, kedatanganmu kemari ini sungguh kebetulan sekali. Kita dapat kumpulkan anak buah, beli kuda dan bikin pembalasan pada musuh. Oleh karena banyak sekali yang hendak ditanyakan, maka ceng bo segera ikut seng murid menuju ke Soace, markas di atas gunung. Apa yang disebut Soace itu ternyata adalah sebuah biara gunung, yang pada kedua sampingnya dialingi oleh beberapa buah pondok gubuk. Ketika ceng bo masuk, pertama dua yang dilihatnya yalah Totea, patung penunggu bumi, sudah dihancurkan. Di tengah dua ruangan tergantung sebuah papan yang bertuliskan Tiong Gitong atau Paseban Setia Luhur. Dari catanya, terang tulisan itu ditulis oleh yan ciu sendiri, Suhu, lihatlah. Di situ aku telah mencontoh perilaku kaum gagah dari gunung liang san dahulu kata yan ciu dengan bangga. Atas keterangan itu, walaupun biasanya ceng bo mahal senyuman, kini terpaksa tertawa juga. Yan ciu dapat hati. Dituturkannya bagaimana tempoh hari dia telah lolos dari kepungan tentara ceng. Waktu menceritakan tentang keganasan tentara ceng yang membunuh dua irakyat tak berdosa wajah yan ciu merah pada murka sekali. Dalam markasnya situ, yan ciu mempunyai anak buah sebanyak 30 orang lebih. Pemimpinnya bernama Xiaopahong Tan Jiang. Bermula pada waktu mendapatkan yan ciu, Tan Jiang hendak mengambilnya menjadi istri. Tapi dalam dua tiga gebrak saja, yan ciu telah berhasil merobohkan. Sejak itu, si glenit tersebut diangkat menjadi pemimpin mereka. Yan ciu telah mengadakan reorganisasi dalam rombongannya. Banyak juga ia menerima tambahan tenaga dari pelarian dua yang singkirkan diri dari tindasan tentara ceng. Sehingga kini jumlahnya menjadi 100 orang lebih. Dengan melakukan taktik gerilia, yan ciu dan rombongannya berhasil menerbitkan gangguan besar pada pasukan dua ceng yang lalu di daerah tersebut. Xiaowo ciu, apakah namanya tempat ini? Berapa jauhnya dari hoasan tanya cengbo kemudian segera setelah yan ciu menutur habis. Tapi yan ciu hanya membelakakan mata, karena ia sendiri tak mengetahui juga. Saking mabuk naik pangkat menjadi pemimpin rombongan, ia sudah tak pusing dua lagi mencari tahu apakah namanya, gunung situ. Haiyo, salah seorang maju kemari serunya setelah dia tak dapat menjawab pertanyaan seng suhu. Seorang liaulo, anak buah, masuk ke dalam. Li Tai Ong ada perentah apa katanya dengan memberi hormat. Mendengar liaulo itu menyebut liaulo, ratu begal, pada yan ciu, gelilah cengbo. Dia, duga tentang si yan ciu sendiri yang mengada duakan. Begitu si liaulo masuk, yan ciu mulai beraksi. Dengan dehem dua dahulu, ia berkata, lekas katakan apakah namanya tempat ini. Dari hoasan masih berapa jauhnya? Kalau tak dapat memberi keterangan, akan ku persen dua puluh gebu kan. Li Tai Ong, gunung ini disebut yan san, kalau menuju ke barat sampailah ke hoasan, sahut si liaulo tersipu dua. Mendengar itu, cengbo segera bertanya kepada seng murid, Sia Ociu, bukankah tadi kau mengatakan kemarin ada sepasukan tentara ceng menuju ke arah barat? Benar, mereka keliwat besar jumlahnya, sedang pihak kami hanya tahun seratusan orang, maka terpaksa dengan meti merah kami awasi mereka berjalan. Syukur aku berhasil mebekuk seorang ordonan, pemberita. Setelah ku suruh orangku memotong kuncirnya, orang itu kemasukan dalam perapian sahut yan chiu. Girang hati cengbo mengetahui bahwa, seng murid ternyata tak mensia duakan. Harapannya, sekalipun gadis itu genit nakal, namun dapat menjalankan tugas sebaik duanya. Bermula yan chiu sudah segera akan menghabisi jiwa ordonan itu, tapi karena syu ordonan tersebut berulang dua menyebutnya li tai ong untuk minta ampun, saking senangnya disebut begitu, yan chiu tak jadi membunuhnya. Coba jangan yan chiu dimabuk sebutan itu, walaupun ia tak turun tangan tapi anak buahnya yang sebagian besar terdiri dari pemuda dua atau orang dua lelaki yang telah kehilangan rumah tangga anak istri serta ayah bunda, tentu segera mencincang serdadu musuh tersebut. Cengbo minta supaya ordonan itu dibawa menghadap, siapa segera ditanyainya. Mengapa tentara ceng setelah berhasil menduduki kuitang tak sekalian menyerbu kuisai, sebaliknya menuju ke arah barat laut? Li Chongpeng mengatakan, belum ordonan tersebut menghabiskan kata duanya, yan chiu sudah cepat dua memutusnya, Li Sengtong Ya, 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 Li Sengtong mengatakan, salah seorang dari kedua kaisar lembeng sudah dibinasakan, tinggal satu masih bersemayam di kuisai. Kaisar itu sudah seumpama kura dua dalam jambangan. Tapi yang paling menjengkelkannya ialah orang dua hoasan yang berkeras kepala itu. Hohan, lagi dua yan chiu menukas omongan orang. Saking takutnya ordonan itu terpaksa mengulangi lagi kata duanya, ya, terhadap para hohan, orang gagah, hoasan itu. Maka dia lalu mengirim sejumlah besar pasukan. Berapakah jumlahnya tentara itu? Tanya Chengbo dengan terperanjat. Tiga ribu orang tentara pilihan dan sepuluh pucuk meriam besar, sahut siordonan. Atas pertanyaan Chengbo, siapa yang memimpin pasukan itu, siordonan menerangkan, Li Chongpeng. Sengtong sendiri, diam dua Chengbo mengeluh dalam hati. Sudah lama dia mendengar bahwa Li Sengtong itu seorang panglima perang yang pandai. Benar pertahanan ke-72 markas di gunung hoasan itu cukup kokoh, tapi mana bisa tahan dibombarder dengan meriam? Karena baru kemarin hari pasukan Cheng itu menuju ke hoasan, terang akan dapat mempergoki rombongan N.Y.O. Hang Lim. Teringat nasib apa yang bakal menimpa ke-72 markas hoasan itu, Chengbo menjadi gelisah sekali. Ular tanpa kepala, tentu tak dapat berjalan. Pasukan tanpa pemimpin, pasti akan kalut. Begitu pula nasib ke-72 markas di hoasan yang tanpa cecu, pemimpin markas, masing dua. Terkilas dalam hati Chengbo, bahwa kini mencari seng istri untuk menjelaskan kesalahan paham itu, makin penting artinya. Karena dengan tambahan seorang tenaga macam seng istri itu, kubu dua pertahanan melawan tentara Cheng, pasti bertambah kokoh lagi. Maka dengan serentak berbangkitlah dia dari tempat duduknya, sehingga membuat Syodonan tadi gemetar ketakutan. Siawo Chiu, lekas kumpulkan anak buahmu di sini. Pilih salah seorang yang faham jalanan menjadi pengunjuk jalan kehoasan. Jangan berayal, lekas runya pada Yan Chiu, siapa segera melakukan perentah itu. Dari mulut Li Taiong Yan Chiu, anak buah sekalian sama mengetahui bahwa guru dari Li Taiongnya itu adalah Heit Kau Bek Ing, tokoh yang termasyur di dunia persilatan itu. Kedatangan Chengbo ke situ, telah mengobarkan semangat keberanian mereka. Begitulah dengan dua, orang pencari kayu dan, Yan Chiu berangkat menuju hoasan. Dengan mengambil jalan singkat, yang berbelit dua melalui tebing dan naik turun gunung, keesokan harinya saja mereka tiba, pada sebuah Soaceh, markas. Di muka itu sudah telah ditumpuki kayu dua, rupanya mereka, bersiap. Begitu Chengbo melesat maju menghampiri, dan orang mementak keras. Siapa yang berani mengadu biru ke markas ini tanda seru? Adakah N.I.O. Toaceh Chu sudah kembali sahut Chengbo dengan pertanyaan? Sampai sekian saat tiada penyahutan dari sebelah dalam. Baru setelah itu ada seseorang menonjolkan kepalanya keluar seraya bertanya, siapakah yang datang ini? Mengapa menanyakan N.I.O. Toaceh Chu? Toaceh Chu memenuhi undangan Chengdu Xiangjin datang ke Pulau Bansan Tu, sampai saat ini belum pulang. Chengbo telah menduga akan adanya keterangan itu, maka dengan cepatnya dia segera memberi perintah, lekas buka pintu markas, aku ini adalah Chengbo Xiangjin sendiri. Tanda seru. Orang itu melihat bahwa rombongan tamu di luar markas itu, terdiri dari seratus orang. Khuatir mereka adalah kaki tangan pemerintah Cheng, orang tadi tak membukakan pintu, serunya, sebelum mendapat perintah dari Toaceh Chu, harap Anda pulang dahulu. Yan Chiu sangat murka. Sekali enjot kaki, tubuhnya melayang melalui pagar tumpukan kayu itu. Dan pada lain saat terdengar suara plak maka, orang yang munculkan kepalanya tadi, segera terbanting meloso. Dan berbareng itu, pintu markas pun terpentang lebar. Tiengbo Xiangjin tak keburu mencegah perbuatan muridnya itu. Dia menghampiri dan menolong orang itu. Melihat Xiangjin itu berwajah agung, walaupun pakainya sudah kemal dua tak keruan, orang tadi buru dua hendak berbangkit. Tapi ternyata bantingan Yan Chiu tadi cukup hebat, hingga dia tak kuasa untuk bangun. Chengbo menerangkan bahwa dia telah bertemu dengan pemimpin mereka, N.I.O. Kong Lim di Pulau Ban San Tu, kedatangannya kemari itu. Ialah hendak merundingkan kera perlawanan terhadap tentara Cheng yang kini sudah menyusun barisannya di kaki gunung situ. Seluruh Taubak, Kepala Liao Lo, dan anak buah dari markas itu segera berkumpul untuk mendengarkan amanat Chengbo. Kiranya markas itu adalah markas pertama dari ke-72 markas gunung Hoasan. Yang menjadi cecu bernama Kuo Kui, seorang bun buco angkai, pandai sastra dan ii musilat, di samping memiliki kecerdasan otak, yang luar biasa. Tapi itu waktu dia pun ikut pada N.I.O. Kong IIM ke Pulau Ban San Tu, jadi belum pulang juga. Chengbo terperanjat. Terlambat sedikit saja diadatang ke situ markas nomor satu itu tentu akan jatuh ke tangan musuh. Dan kalau markas ke satu jatuh, ke-71 markas lainnya sukar dipertahankan. Tengah berunding itu, tiba-dua terdengarlah suara ledakan dasyat. Sebuah bola api, jatuh di luar markas. Ledakan itu mendenging dua di telinga. Disusu lagi dengan beberapa kali dentuman menggelegar, maka kapur dinding ruangan situ menjadi rontok, bumi pun bergoncang. Sampai dua reja gunung dua bulan yang ciu, ciu tnya linya, wakil cecu bernama Liang Feng, bergelar Ban Li Hui, terbang selaksa I.I. Oleh karena I.I.Munya silat biasa saja, jadi belum dua dia sudah pucat wajahnya. Lebih dua para anak buahnya. Melihat kepanikan suasana para anak buah di markas situ, Chengbo membesarkan semangat mereka, 10 kali dentuman tadi, hanya suatu percobaan menyulut meriam dari pihak tentara Cheng. Malam ini mereka baru. Tiba, jadi tentunya belum menyerang sungguh dua, harap saudara dua tenang. Tapi wakilnya Kokui tadi menyatakan, bahwa lebih baik segera mundur ke markas pusat saja, karena walaupun bagaimana juga, markas di situ yang hanya terbuat dari bahan balok kayu, mana bisa tahan serangan meriam. Pernyataan itu rupanya didukung oleh seluruh anak buahnya. Kalau menurut disiplin tentara, wakil cecu tadi harus segera dibunuh agar disiplin anak buah dapat dipulihkan. Tapi dipikir lagi untuk merebut hati anak tentara, tak se-metu dua mengandalkan care tersebut. Chengbo sudah mendapat care lain, yakni mengadakan serbuan pada pihak musuh. Menghasilkan kemenangan sedikit saja, cukup sudah untuk memulihkan semangat para anak buah. Xiaoqiu, ada berapa orang dari anak buahmu yang bernyali besar? Tanyanya kepada seng murid. Yanqiu terkejut girang. Tak disangkanya kalau seng suhu memandang mata pada anak buahnya. Dengan berlagak laleng dua kepala, dia menyahut, pun tayong. Baru dia mengucap kata duanya yang berarti aku si raja gunung itu, seng suhu telah deliki matuk kepadanya, hingga semangatnya buyar, mulutnya terkancing rapat. Karena selama dua bulan ini ia biasa menyebut dirinya sebagai pun tayong, maka sampai dua ia lupa dengan siapa ia berhadapan ketika itu. Ada berapa chengbo ulangi lagi pertanyaannya tadi. Kini baru Yanqiu berani menyahut, kalau disorter, delapan atau sepuluh orang rasanya, ada. Saudara Liang supaya berjaga di sini. Biar aku bersama muridku dan anak buahnya melakukan penyelidikan ke pihak musuh kata chengbo kepada si Liang Feng. Apa maksud suhu itu? Tanya Yanqiu dengan kagetnya, aku hendak ajak kau bersama beberapa anak buahmu untuk menyelidiki markas besar tentara cheng sana, sahut chengbo dengan tegasnya. Betapapun, centil dan lincahnya Nona itu, namun pada saat mendengar ucapan itu, tak urung bercekat juga hatinya. Mengapa tidak? Tentara cheng yang bermarkas di kaki gunung, tidak kurang 3.000 jiwa, jumlahnya. Mereka, adalah tentara pilihan. Untuk melakukan penyelidikan ke sana terang sukar, tapi lelah sukar lagi kalau dengan rencana merebut kemenangan kecil. Tapi sebagai Nona yang berotak, cerdas, tahulah ia bahwa gerakan itu hanya dimaksud untuk mempertinggi moral anak buah markas di situ. Dan ini memang penting. Baik, mengapa mesti takuti orang dua yang bukan laki bukan perempuan memakai kuncir itu? Lihatlah pun tai, eh, aku turun gunung nanti, tentu akan kuangkut meriam dua mereka itu kemari sahutnya dengan garang. Liang Feng tak berani buka mulut, tapi hatinya tetap tak percaya kepada si Nona. Memang dia seorang yang berhati dua. Tak temaha jasa, tapi jangan sampai kesalahan. Terpaksa dia menyangupi permintaan Cheng Bo untuk berjaga markas itu. Cheng Bo siang jin segera perentah yang ciu supaya memilih sepuluh orang anak buahnya yang berani serta sedikit dua mengerti ilmu silat. Demikian suhu dan murid beserta sepuluh orang itu segera turun gunung. Bagian sebelas, Li Qin bagai belut. Setelah mengantar keberangkatan mereka, Liang Feng segera menutup rapat dua pintu markas. Dia tak berani lengah tidur. Diperintahkan supaya semua liyaullah mengadakan ronde dan penjagaan yang kuat. Para tobak berkumpul dalam gedung permusyawaratan, untuk menanti perkembangan lebih jauh. Hampir sejam lamanya, Cheng Bo dan rombongannya tak kedengaran beritanya, sedang di bawah kaki gunung sana pun sepi dua saja keadaannya. Mau tak mau, mereka menjadi gelisah juga. Tengah mereka mondar-mandir di ombang ambingkan kecemasan itu, tiba dua kedengaran di luar sana, ada suara gaduh. Di antaranya ada orang berseru jangan main gelaburu. Dua Liang Feng dan kawan duanya menuju keluar. Ternyata para liyaullah sudah panik dan mundur dengan kacaunya. Malah ada beberapa, orang yang mengaduh kesakitan dan terjungkal di tanah. Ada seorang lelaki yang hendak menerobos masuk ke dalam markas situ, tapi dihadang oleh beberapa liyaullah. Namun dengan memukul dan menyepak, berhasilah orang itu membubarkan penghadangnya, dan terus melangkah masuk. Orang itu ternyata seorang pemuda, rupanya, dia memiliki ilmu silat yang tinggi. Kalau tak menyaksikan sendiri, mungkin Liang Feng DKK tak percaya kalau seorang yang dandanannya sebagai seorang mahasiswa itu dapat merobohkan kawanan liyaullah. Dan setelah menghalau lagi berpuluh dua liyaullah, orang itu akhirnya menghampiri ke muka Liang Feng. Adakah kau ini cecu di sini? Tanya orang muda itu setelah sejenak mengawasi tuan rumah. Sambil mundur selangkah, Liang Feng menyaut. Benar. Ada keperluan apakah maka saudara malam dua begini datang kemari? Mahasiswa muda itu segera mengeluarkan sebuah kipas, sambil berkipas dua dia berkata, Aku yang rendah ini orang. She denama go. Orang memberi julukan Qian bin Longkun. Kini menjadi kunsu, pesihat militer, dari Congpeng Li Sengtong. Liang Feng melengah kaget, begitu pula seluruh liyaullah. Seperti telah diterangkan di atas, walaupun ilmunya silat kurang tapi Liang Feng itu mempunyai otak. Oh, kiranya saudara ini adalah kunsu dari tentara Cheng, maaf kami sudah tak menyambut sepantasnya. Tapi entah ada keperluan apa kedatangan saudara ini? The Go tak mau marah mendengar ucapan orang yang sinis itu. Sebaliknya dengan mendengar tertawa lebar, dia berkata, Induk pasukan Cheng yang kuat, sudah tiba di kaki gunung sepuluh kali dentuman meriam tadi, kurasa Che Chu pasti sudah mendengarnya. Karena kini N.I.O. Kong Lim sudah binasa di tangan Cheng Bo Siang Jin, maka ke-72 Che Chu Ho Asan ibarat tular yang tak berkepala lagi. Taruh kata Che Chu tak ingin dikatakan temaha pangkat, tapi sekurang duanya tentu mau juga memikirkan kepentingan ke-72 Che Chu sekalian. Kata dua The Go itu sudah tentu menyebabkan Liang Feng pusing kepala. Kalau diingat tadi Cheng Bo Siang Jin mengatakan bertemu dengan N.I.O. Kong Lim di Pulau Ban Santu dan ternyata kini sebelum Toa Che Chu itu datang, Siang Jin tersebut sudah datang ke situ lebih dahulu, kemungkinan besar Toa Che Chu N.I.O. Kong Lim itu tentu sudah dibunuh oleh si imam tersebut. Tapi kalau dipikir lagi, mengapa Cheng Bo membunuh N.I.O. Kong Lim? Toa mereka berdua tak saling bermusuhan. Oleh karena pikiran hanya ribut mencari kesimpulan, lupalah sampai si Liang Feng itu memberitahukan pada The Go bahwa Cheng Bo Siang Jin tadi sudah datang ke markas situ. Coba dia mengatakan hal itu, tak nanti The Go berani unjuk kegagahan lagi di situ. Setelah berpikir sejenak, akhirnya wakil Che Chu itu berkata, Cheng Bo Siang Jin dengan Toa Che Chu tak mempunyai dendam permusuhan apa dua, mengapa mencelakainya? Kiranya The Go sudah memperhitung orang akan renengajukan pertanyaan begitu, renangkah, dia pun sudah siap dengan jawabannya, kata orang kenal orangnya tapi sukar mcengenal hatinya. Undangan Cheng Bo Siang Jin kepada sekalian orang gagah supaya datang ke pulau Bansan Chu itu, sebenarnya ksenemang, suatu rencananya hendak menumpas mereka. Karena N.I.O.C. Chu membandel, Cheng Bo Siang Jin telah bertindak. Lama sudah, Siang Jin itu mengilir akan kedudukan gunung Hoasan dengan ke-72 markasnya, maka tak segan dua lagilah dia melakukan rencananya yang keji itu. Ah, kasihan N.I.O.C. Chu yang mati dalam penasaran itu, berkata sampai di sini, untuk mengunjukkan kesungguhan kejadian itu, The Go Pura II bersedih. Sebagai cecu pertama dari Hoasan, sudah tentu Liang Feng banyak menerima budi kebaikan dari N.I.O.C. Lim. Apalagi pribadi N.I.O.C. Lim yang tegas jujur itu telah dapat merebut hati sekalian anak buahnya. Sudah tentu mereka menjadi gusar mendengar berita itu. Melihat umpannya termakan, The Go maju selangkah lagi, ujarnya. Jalan yang terbaik, kita harus buka pintu markas ini guna menyambut kedatangan tentara Cheng. Ini untuk menghindari malapetaka yang tak diinginkan. Betul semula sekalian orang sama percaya atas keterangan The Go tadi. Tapi karena terlalu pagi, dia sudah membuka kartu, sebaliknya malah menerbitkan kesangsian orang. Kiranya sejak Li Seng Tong berhasil menduduki wilayah Kui Chiu, N.I.O.C. Lim melatih keras anak buahnya. Toa Cecu itu telah menanam kesadaran ke dalam sanubari seluruh anak buah, bahwa musuh negara itu adalah tentara penjajah asing Cheng, bahwa melawan penjajah itu adalah tugas suci dan mulia. Dan indoktrinasi. Kesadaran itu, termakan betul dua oleh anak buah Ho Asan. Mendengar anjuran menakluk dari The Go tadi, Liang Feng masih berdiam merenung, tapi ada beberapa kawan yang berwatak keras, sudah tak tahan lagi. Seret. Seret, mereka loncat ke muka untuk membacok pada The Go. Kalau menyuruh kami menyambut tentara penjajah Cheng, rasakan dulu goloku ini seru mereka. Tahan buru dua Liang Feng mencegahnya, tapi sudah terlambat. Hujan bacokan telah menambur The Go, siapa ternyata masih berkipas dua sembari tersenyum. Tapi begitu bacokan dua itu tiba, sekonyong dua dia perdengarkan tertawa keras panjang. Begitu lengan bajunya dikibas duaan, orangnya pun segera tampak melesat ke sana-sini dalam ruangan itu. Dan tau dua hanya kedengaran bunyi berkerontangan beberapa kali dari senjata yang jatuh ke tanah, disusul dengan suara gedebak-gedebuk dari tubuh yang menggelapar rubuh. Beberapa penyerang itu hanya tau bak dua kecil, maka dalam beberapa gebrak saja dengan mudahnya The Go telah dapat menutup jalan darah mereka hingga rubuh. Sekalipun begitu, masih ada beberapa orang lagi yang hendak mengunjuk rasa setia kawan terus hendak menerjang The Go, tapi keburu dicegah oleh Liang Feng. Dengan berkipas dua dan unjuk senyuman, berkatalah The Go, ku tahu cecu seorang yang mengenal gelagat. Kalau nasihatku ini diturut, bukan saja jasa besar serta kekayaan Liang Feng tak berani bergerak karena insyaf bukan lawannya, tapi serta orang begitu rendah menganggap peribadinya, maka cepat ia memutus kata dua orang. Bagaimana saudara begitu yakin, kalau aku ini kemaru akan pangkat dan harta kekayaan? Ah, tapi mati hidup saudara dua di sini ini, hanya tergantung pada keputusan cecu seorang The Go mengancam halus. Rupanya kata dua yang terakhir dari The Go itu, mempengaruhi pikiran Liang Feng, yang akhirnya mengakui bahwa ada sebagian dari ucapan anak muda itu memang beralasan. Bagaimana kedasyatan meriam tentara Cheng itu, telah disaksikannya sendiri. Kalau ke-10 buah meriam musuh itu berbareng diletuskan, dapatkah anak buah markas di situ yang hanya berjumlah lebih kurang 200 orang bertahan? Mundur salah, maju pun keliru. Dipikir dua lebih baik tarik mundur seluruh anak buahnya dari markas itu. Peribahasa selama gunung itu masih menghijau, masakan takut tak berakal mendapat kayu bakar. Asalkan kekuatan masih utuh, masakan tak ada harapan untuk balas menggempur musuh. Rupanya The Go telah dapat membaca pikiran orang. Dia biarkan saja cecu itu berpikir sampai sekian iya ma. Lewat beberapa jenak, akhirnya kedengaran juga Liang Feng berkata, kalau aku disuruh ajak sekalian saudara menaklu pada tentara Cheng, itulah tak mungkin pernyataan yang gagah itu, telah disambut dengan sorak gembira oleh sekalian anak buahnya, selaku pendukungnya. Maksud kedatanganku kemari ini, adalah demi kepentingan saudara dua sekalian, agar tak mengalami apa dua kata The Go dengan tertawa. Liang Feng setengah tak percaya, tanyanya, habis kalau menurut pendapat saudara, sebaiknya bagaimana? Rencana Li Chongpeng untuk menyerang markas ini, itu sudah pasti. Cecu boleh ajak sekalian saudara tinggalkan tempat ini. Tindakan ini menguntungkan kedua pihak bukan menerangkan The Go. Bermula Liang Feng pun sudah mempunyai rencana itu. Jadi kata dua sang tetamu itu, sesuai dengan pikirannya. Begitulah dia segera perentahkan pada anak buahnya. Supaya mundur ke markas kedua. Bahwa tanpa mengucur darah setetes pun, The Go telah dapat merebut markas ke-1 yang penting sekali. Kedudukannya itu telah membuatnya kegirangan sekali. Dengan mendapat kedudukan markas ke-1 yang dapat dijadikan pangkalan penting itu, rasanya ke-72 markas di Gunung Hoasan situ tentu akan mudah direbutnya. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan suatu pahala besar. Mengapa Tau Duan The Go bisa muncul di situ? Baik kita mundur sedikit. Setelah bersama Beg Lian Dia yang meninggalkan Pulau Kosong dulu itu, akhirnya berhasillah dia tiba di Kui Chiu. Sebagai general yang pandai, Li Seng Tong tak hanya mengandalkan pada The Go seorang. Kui Chiu sangat penting artinya, dan tempat itu harus dapat direbutnya untuk memberi pukulan terakhir dari sisa kerajaan Lembing. Metu 2-nya melapor bahwa di tengah perjalanan romhongan The Go telah mengalami halangan. Khuatir kalau kabar itu bocor sehingga musuh siap mengadakan penjagaan, Li Seng Tong segera pimpin sendiri 3.000 tentara pilihan, menyerang Kui Chiu. Ternyata gerakan itu telah mendapat hasil gilang-gemilang, karena boleh dibilang tanpa perlawanan suatu apa. Pembesar 2 militer Lembeng kalau tidak lari tunggang-langgang, tentu menyerah tanpa bersyarat. Maka pada keesokan harinya, tatkala penduduk Kui Chiu membuka pintu, mereka dapati jalan 2 di kotanya sudah penuh dengan serdadu 2 ceng yang mondar-mandir kian kemari. Setelah menduduki Kui Chiu, pertama hal yang dikerjakan Li Seng Tong ialah mengirim pasukan besar untuk mengurung gunung Buat Syuyusan, tempat di mana seluruh anggota Tian Tehui dan tokoh 2 persilatan sama berkumpul mendirikan pertandingan Lui Tai. Li Seng Tong cukup mengin syafi sumber perlawanan terhadap pihak. Cheng itu, pertama bersumber pada rakyat, ini harus selekasnya ditindas. Hal kedua, ialah membunuh Kaisar Xiaobu yang berkedudukan di Xiaoging segera terbirit dua lari kenggau Chiu di Kui Chai. Pengah Li Seng Tong sibuk mencari tenaga yang cakep, datanglah degau. Anak muda itu terus saja diberi kedudukan penting. Rencana menggunakan nama Chengbo Xiangjin untuk mengundang para orang gagah ke Pulau Bansan Chiu itu, adalah degau yang mengusulkan. Siapa tahu, rencananya yang mendapat pujian dan persetujuan penuh dari Li Seng Tong, telah gagal. Malah kalau tak lekas dua lolos, dia tentu akan celaka di tangan Tai San Sinto Iliok. Dengan bermuram dua jah, dia menghadap Li Seng Tong lagi. Dalam pembicaraan selanjutnya, degau, mengusulkan untuk menduduki Gunung Hoasan. Lagi dua usul itu mendapat persetujuan Li Seng Tong. Degau tahu bahwa untuk menyerang Hoasan yang mempunyai tujuh puluh dua markas itu, terang sukar sekali. Maka dia gunakan siasat gertakan. Dengan membawa sejumlah besar tentara Cheng, dan membawa sepuluh pucuk meriam, dia bermarkas di kaki gunung tersebut. Secara demonstratif, dia perentahkan sepuluh kali tembakan. Setelah itu baru dia datangi ke markas ke satu tadi seorang diri. Kalau orang macam Cheng Bo Siang Jin atau lain dua tokoh yang bernyali besar, tak nanti kena digertak. Tapi Liang Feng bukan tokoh yang berkaliber begitu. Maka dengan mudahnya dia digertak mundur dari markas itu. Tapi, dari pengalaman pertama itu, tahulah degau bahwa semangat anak buah sudah digembleng kokoh. Andai kata Liang Feng tadi tak kena dipengaruhi, rasanya tak semudah itu dia dapat merebut markas nomor satu dari Hoasan tersebut. Pada saat itu degau berkipas dua dengan puas sekali. Lewat setengah jam lamanya datang seorang Liao Loh melapor pada Liang Feng bahwa semua persiapan untuk mundur sudah siap, tinggal menunggu perintah saja. Dengan batuk dua, Liang Feng segera berbangkit. Tapi tepat pada saat itu di luar sana terdengar ramai dua para Liao Loh berseru. Cacu. Kemudian terdengar seseorang berkata dengan suara keras, Hai, tentara Cheng sudah berada di kaki gunung, mengapa kalian tak bersiap? Pintu markas tak dijaga barang seorang penjaga pun juga. Mana Liang Cacu? Mendengar suara itu, serasa longgarlah kesusakan dada Liang Feng. Buru dua dia lari keluar menyambutnya. Sebaliknya degau mengeluh dalam hati. Dia pun ikut keluar. Seorang lelaki gagah berumur tahun 1930-an yang berwajah kuning langsap dan memiliki sepasang alis bagus, tengah naik ke atas markas situ. Koheng, syukur kah sudah datang? Sungguh berat masalah ini, aku tak sanggup memutuskan seru Liang Feng kepada orang itu yang bukan lain adalah Kokui, Cacu dari markas kesatu yang ikut menyertai kepergian NIO Kong Lim Keban Santu. Belum lagi menyahut seruan wakilnya itu, demi melihat degau berada di situ, alis Kokui segera tampak menjungkat, lalu berkata dengan suara dingin, hektometer, bangsat, mengapa kau berada di sini? Kiranya waktu di puncak Gunung Ban Santu degau memberi perintah pada barisan panah supaya menyerang para orang gagah tempoh hari, telah dapat dilihat jelas oleh orang banyak. Sebagai seorang yang terang otaknya, Kokui tentu masih ingat akan wajah degau. Sebaliknya dari marah, degau segera menyahut dengan tenangnya, tadi. Liang Cacu telah menurut anjuran Xiaotei untuk tinggalkan markas ini dari serbuan musuh. Ini demi mengingat keselamatan para saudara dua sekalian. Adakah Ko Cacu bermaksud hendak menghalanginya? Liang Heng, apakah keterangan orang itu benar? Tanya Kokui setengah tak percaya. Benar sahut Liang Feng. Seren tak murkalah Kokui, katanya dengan pedas. Liang Heng, apakah pesan Toa Cacu kita sewaktu hendak pergi tempoh hari? Tentara Cheng itu amat ganasnya. Kalau markas pertama ini jatuh, ke-72 markas yang lain, sukar dipertahankan. Kekuatan untuk melawan penjajah, akan patah. Apakah kau tak menyadari hal itu? Liang Feng bungkam dalam seribu bahasa. Sebenarnya tahu juga dia akan hal itu. Soalnya dia itu kurang tegas dan kedua kalinya karena memikiri nasib anak buahnya. Karena Toa Kocu sudah kembali, kami semua tentu tunduk pada perintahmu. Akhirnya dia berkata. Kokui menghela, napas, ujarnya, saudaraku yang baik. Mengapa kau sampai gelap pikiran begitu? Sedetik saja aku terlambat datang. Bukankah markas ini akan jatuh ke tangan musuh? Liang Feng mengunjuk penyesalannya. Sebaliknya Degau segera menyela dengan tertawa-tawar. Ucapan Ko Cacu itu kurang tepat. Apa sahut kokui sembari deliki mata? Sekalipun sejam tadika sudah datang kemari, markasmu ini tetap akan jatuh ke dalam tanganku. Kokui tahu apa artinya kata dua orang seder itu. Sekalipun ilmunya silat iihai tapi masakan dia dapat tahan. Dikeroyok sekian banyak orang. Ah, kalau tak dihajar, belum tahu rasa rupanya bangsat itu, demikian pikir Kokui. Laman yang ku dengar cerita di kalangan persilatan, bahwa Tian Bin Long Kun dan ibunya telah mendapat gemblengan dari Ang Hwa Chin Jin, maka ingin sekali aku meminta barang sedikit pengajaran katanya sembari tanggalkan pakaiannya luar yang sudah compang-camping tak keruan itu. Dengan pakai baju dan celana pendek dia tampil ke muka menghadapi lawan. Yang paling dibenci degowi alah apabila ada orang berani menyindir anak dan ibu sama mendapat pelajaran dari Ang Hwa Chin Jin, perkelahiannya dengan kiautu ketika dipuncak giyoklinya tempoh hari, adalah karena kata dua itu juga. Dengan wajah pucat kehijau duaan karena menahan murka, dia tantang lawan, jadi ko cecu ini hendak ajak berkelai? Sebagai jawaban, Kokui segera cabut sepasang senjata yang aneh bentuknya. Bermula kelihatannya hanya seperti dua lembar kain hitam. Tapi begitu dikibaskan, kiranya merupakan sepasang sarung tangan yang selengan panjangnya. Jari-jari dari sarung tangan itu, panjangnya ada 1-2 meter. Mau tak mau terkesiap juga degau. Teringat dia akan pembilangan orang bahwa senjata itu disebut India Theo Sarung Cakar Garuda. Ujung jari dua yang lancip itu, dapat dipergunakan untuk menutup jalan darah orang. Jurus permainan hampir menyerupai dengan permainan. Toalat Injao Chihuat, ilmu cakar, Garuda yang bertenaga besar, ciptaan tatmolocok, itu cikal bakal dari Syao Limpei. Dengan senjatanya yang berupa sarung tangan berjari sepanjang hampir setengah meter, segera Kokui melancarkan serangan bertuwi dua pada degau. Tapi degau tak gentar. Dia yakin, dalam dunia persilatan tiada ilmu tutukan yang dapat menandingi kesaktian Anghuat Chinjin. Cepat dia pun tebarkan kipasnya, lalu berputar dua sejenak. Kokui tertawa dingin, tanpa menunggu orang berdiri tegak, dia segera menyerang dengan sepasang sarung tangan itu, yang satu dihantamkan ke atas yang lain ke bawah. Melihat serunya serangan itu, degau melejit menghindar. Agar jangan sampai terlibat lama dua dengan sigapnya dia maju menutup jalan darah Taimahiat di pinggang lawan. Kokui tak mau menyingkir, melainkan gerakan senjata di tangan kiri untuk mencakar kipas musuh. Kelima jari dari sarung tangan itu bermula. Lemas dua saja tampaknya. Tapi begitu berada di tangan Kokui, jari dua itu segera menjulur kaku bagai baja kerasnya. Tampak orang begitu semirono itu, degau balikan tangkai kipas untuk menutup jalan darah di siku tangan lawan. Tapi lagi cecu itu tak mau menyingkir, malah maju selangkah untuk mengempelang kepala orang dengan senjatanya yang kanan. Degau heran. Sepadroh tubuhnya bagian atas dia surutkan ke belakang untuk menghindar, namun tutupkan duanya tadi tetap dilangsungkan, dan berhasil mengenai sasarannya. Menurut dugaan, tangan Kokui pasti akan lumpuh, tapi kenyataan tidak apa dua. Dan berbareng pada saat itu, jari dua sarung tangan itu malah merangsang ke mukanya. Dalam gugupnya, terpaksa degau gunakan jurus permainan Hang Chumai Chiu, si gila menjual arak. Begitu tubuhnya mendak, dia segera melesat ke belakang lawan. Di situ dengan sebat dia tutup jalan darah sintuhiat di punggung orang. Lagi dua Kokui unjuk permainan yang aneh. Terang hendak ditutup punggungnya, dia tak mau berpaling ke belakang, melainkan ayunkan sepasang sarung tangannya ke belakang. Kesepuluh jari dua sarung tangan itu minari dua dengan lincahnya. Sebentar lemas, sebentar kaku. Otak degau bekerja keras. Tadi terang dia sudah berhasil menutup tangan lawan, tapi lawan tak kena apa dua berkat memakai sarung tangan itu. Ditilik dari situ terang sarung tangan itu merupakan suatu senjata yang kebal dengan segala tabasan senjata tajam. Teringat dia akan suatu tokoh persilatan yang kenamaan, Sineng Kotai atau Kotai Sigaruda Sakti, yang telah gunakan waktu tiga tahun lamanya untuk mencari kulit kura dua hitam dari dasar laut. Secara istimewa kulit, bukan batoknya yang tebal, itu telah dibuatnya menjadi semacam sarung tangan. Kalau benar kokwi itu turunan Sineng Kotai, terang dia. Mempunyai senjata yang ampuh sekali. Jangankan ditutup, sedang ditabas dengan pedang yang bagaimana tajamnya pun takkan mempan. Memikir sampai di sini, tercekat juga hati degau. Tapi pada lain saat terkilaslah suatu pikiran bagus dalam otaknya. Karena memiliki senjata kebal itu, lawan tentu bernyali besar tak menghiraukan setiap serangan. Andalan lawan itu, hendak dia gunakan sebagai siasat untuk merebut kemenangan. Sekonyong dua dia miringkan tubuh ke kiri tapi lalu menjatuh ke kanan, tingkahnya macam orang mabuk yang terhuyung dua hendak jatuh. Begitu jatuh, sebelah tangannya bertahan ke tanah, lalu kakinya kanan menendang ke arah jalan darah Ciceng Hiat di lengan orang. Kokui tertawa dingin. Tanpa menghindar, dengan gerakan Garuda lapar menerkam mangsa kedua tangannya menyawut betis lawan. Karena dugaannya, benar, degau dirang sekali. Begitu tubuhnya membalik, dia bergelundungan sampai dua meter jauhnya. Dan setelah dapat menghindar dari sergapan lawan tadi, tiba dua dia loncat bangun. Laksana kilat, dia menerjang ke muka untuk menutup jalan darah Leng Tuhiyat di siku tangan lawan. Melihat lagi dua orang hendak mengarah jalan darah di bagian lengannya, kokui tak ambil mumet lagi. Dia toh mempunyai senjata kebal, mengapa takut ditutupkan itu? Maka demi serangan degau tiba, dia malah menyambutnya dengan hantaman ke arah kepala lawan. Degau telah memperhitungkan hal itu. Serangannya ke arah siku tadi hanyalah serangan kosong. Dia tahu musuh tentu tak menghiraukan dan tentu akan menerkam kepalanya. Ini berarti dadanya terbuka, tak terlindung lagi. Secepat tubuhnya mendak sembari condong ke muka, ujung kipas yang sedianya ditutupkan pada lengan tadi, lekas ditarik untuk ditutupkan ke dada orang pada bagian jalan. Darah Hoa Kehiyat. Rubuhlah, jangan membandel serunya. Karena terlalu mengandalkan pada sarung tangannya yang kebal, tadi Kuo Kui biarkan saja lengannya ditutup. Dan untuk merebut kemenangan dia menghantam kepala lawan. Maka atas perubahan serangan orang yang sedemikian cepat dan dekat sekali, sudah tentu dia tak berdaya menghindar lagi. Jalan darah Hoa Kehiyat, merupakan jalan darah utama dari tubuh manusia. Begitu kena ditutup, maka tangan dan kaki Kuo Kui serasa lemah lunglai, matanya berkunang dua dan kepalanya pening. Dalam keadaan antara sadar tak sadar itu, terdengar suara ketawa panjang dari degau, dan pada lain saat tak kuasa lagi Kuo Kui untuk berdiri tegak, bumi dirasakan seperti berputar dan sekali mulutnya memuntahkan darah segar, rubuhlah diak ke tanah. Liang Feng pucat seperti mayat wajahnya. Sebaliknya sembari berkipas dua degau mengejek, Bukankah telah ku katakan tadi, walaupun kau datang sejam lebih pagi, namun markas ini tetap akan jatuh ke tanganku? Setelah rubuh di tanah, Kuo Kui coba empos semangatnya. Tapi karena Hoa Kehiyat terluka, seluruh kepandainya pun punah. Sekalipun dia sembuh, namun dia bakal menjadi seorang invalid. Terdengar dia menghela nafas, sekalipun didengarnya ajakan degau tadi, namun dia tetap meramkan metu, tak menghiraukan. Degau sudah merasa pasti, dengan menundukan Kuo Kui itu, berarti sudah mengukup kemenangan total, maka dia segera ulangi permintaannya kepada Liang Feng agar lekas memerentahkan pengunduran anak buahnya. Namun Liang Feng masih bersangsi. Liang Heng, tiba dua dengan suara semerta lampias Kuo Kui berseru, tak lama Toa Cecu pasti datang, jangan sampai terperangkap tipu muslihat bangsat itu. Degau murka sekali. Segera dia maju menghampiri Kuo Kui tahu bahwa jiwanya terancam, maka dia tetap meramkan metu menunggu seng ajal. Sekali degau mendupak, maka Kuo Kui, salah seorang pendekar, perwira perserkatan orang gagah dari Hoasan telah binasa secara mengenaskan di kaki degau. Melihat kekejaman itu, marahlah seluruh anak buah markas di situ. Namun karena merasa bukan tandingannya, mereka tak dapat berbuat apa dua. Yang paling sulit sendiri kedudukannya, adalah Liang Feng. Liang Cecu kau tak lekas memberi perintah, aku pun tak sungkan lagi ancam degau pada wakil Cecu itu. Liang Feng memandang ke arah anak buahnya. Dari sorot metu dan wajah mereka, mengunjuk kemarahan. Jalan satu-duanya ialah mengulur waktu, demikian pikir Liang Feng, siapa sembari batuk dua segera berkata, Cian bin Longkun. Liang Cecu, bukankah kau hendak menulur waktu? Kukuatir sebelum malah bantuanmu datang, jiwamu sudah melayang tukas degau dengan tertawa dingin. Karena siasatnya ditelanjangi, wajah Liang Feng pucat lesi sehingga terhuyung dua mundur sampai beberapa langkah. Tiba dua dari arah belakang terasa ada angin menyambar. Coba dia tak lekas dua menyingkir, pasti akan sudah tertumbuk oleh seseorang yang menobros datang. Begitu orang itu muncul, maka gegap gempitalah sorak-sorai dari sekalian anak buah markas. Begitupun Liang. Feng yang mengetahui siapa yang datang itu segera bertelak girang. Toa Cecu. Orang bertubuh tinggi besar yang muncul itu, memang adalah N.I.O. Kong Lim sendiri. Mengikut di belakangnya adalah rombongan tokoh dua kaum persilatan. Begitu tampil ke muka, segera Toa Cecu dari Hoasan itu berseru lantang dua, hola, kiranya kutu busuk ini. Melihat kedatangan N.I.O. Kong Lim diiringi oleh tokoh dua persilatan yang mengunjukkan kemurkaan kepadanya, De Gou telah memikirkan suatu siasat. Maka dengan berlaku tenang sedapat mungkin, dia bersenyum menyambutnya, Bagus, N.I.O. Toa Cecu sudah datang. Aku datang kemari untuk menyerahkan surat permakluman perang. Besok terang tanah pihak kami akan menyerang markas ini, harap Toa Cecu bersiap, agar jangan menuduh pihak kami mencurang. Tanda petik. Sebenarnya begitu tampak De Gou, N.I.O. Kong Lim sudah siapkan Sam Chiat Kun untuk menghantamnya. Tapi demi mendengar mulut orang mengatakan begitu, dia tertegun sejenak karena mengingat bahwa tak selayaknya seorang utusan musuh yang menyampaikan surat tantangan itu dibunuh. De Gou yang licin segera gunakan kesempatan itu untuk melangkah keluar pintu markas. Dan rupanya karena melihat N.I.O. Kong Lim gam saja, orang dua pun tak mau menghalangi. De Gou tahu kalau semua mata memandang ke arahnya dengan penuh kebencian, namun kesemuanya itu dianggap sepi saja. Dengan langkah lebar dia menuju ke pintu. Adalah pada saat Seng rasa hendak berhasil lolos, tiba dua terdengarlah suara jeritan yang seram. Dengan berlagak ke gagah duaan, De Gou berpaling ke belakang, seraya siap dengan kipasnya. Bagus, mengapa tak berani tampil berterang duaan serunya dengan garang? Tantangan itu sudah bersambut dengan cepatnya. Dari dalam rombongan para orang gagah, Tampilah seorang bongkok. Orang si de, lain orang rela melepasmu, tapi aku si bongkok tetap hendak menahanmu beberapa hari di sini. Seru orang bongkok itu yang bukan lain. Taisan Sinto Iliok. Wajah de Gou pucat seketika. Toa Cecu, bagaimana ini tanyanya kepada N.I.O. Kong Lim yang kebetulan pada saat itu ju seru sedang berjongkok untuk memeriksa mayat Kok Kui. Mendapatkan salah seorang saudara seperjoangannya mati secara begitu mengenaskan, bukan kepalang kemurkaan N.I.O. Kong Lim. Maka atas pertanyaan de Gou tadi, dia segera berbangkit. Apa kataku? Hutang jiwa bayar jiwa serunya dengan kalap sembari melangkah maju terus hantamkan Sam Chiat Kun ke punda orang untuk mengarah jalan darah kengtian Hiat. Dengan tertawa mengejek, de Gou menghindar ke samping. Tapi sekonyong dua dari arah belakang ada samberan angin dingin, tahu dua rambutnya telah rompal kena di babat senjata tajam. Ketika dia buru dua menyingkir, N.I.O. Kong Lim kedengaran berseru, Siaoko, tunggu, aku hendak balaskan sakit hati Kou Cecu. Orang yang menyerang dari belakang tadi, adalah Tio Jiang, itu murid kesayangan Chengbo Siang Jin. Tio A.C.C.C., biarkan ku tanyakan dia di mana adanya suciku dulu sahutnya dengan geram. Pada saat itu, seluruh orang yang hadir di situ sama bersiap dengan senjata masing dua. De Gou terkepung di tengah dua. Sekalipun dia mempunyai kepandayan untuk menobros langit mebiar lusup ke bumi, namun sukar juga rasanya dia lolos dari kepungan terapat itu. Tau De Gou bahwa jiwanya berada di tangan sekalian patriot penentang penjajah Cheng. Kesemuanya itu harus dilawan dengan akal, sekali dua tak boleh dengan kekerasan. Setelah menetapkan haluannya, dia segera menertawai Tio Jiang, serunya, Siaoko, taruh kata benar kau hendak menanyakan soal sucimu, apakah pantas membokong orang? Seorang jujur macam Tio Jiang, terpaksa mengakui bahwa serangannya dari belakang tadi memang tak layak, karena itu dia tak mampu berbantah, kecuali mukanya menjadi merah padam. Setelah memukul knockout Tio Jiang dengan kata dua yang tajam, De Gou mendengar ketawa terbahak dua, lalu berseru dengan nyaring, N.Y.O. Toa Cechu, dengan setulusnya hati aku datang menyampaikan surat tantangan. Tapi aku diketpung begini rupa. Apakah kau tak takut diketawai oleh kaum persilatan? Kembali seorang jujur hampir menjadi korban lidah De Gou yang tajam. Menilik pertanyaan itu memang beralasan, maka N.Y.O. Kong Lim sudah ambil keputusan untuk melepas si Rase yang licin. Dan keputusan itu segera hendak dia keluarkan. Coba tidak si bongkok keburu maju kemuka dan menuding pada De Gou, dan peratnya, orang S.Y.D.R. Jangan kau mimpi bisa bersilat lidah. Karena kejujurannya, saudara dua yang hadir di sini pasti akan tertipu dengan kata duamu yang penuh muslihat itu. Tapi bagi si bongkok ini, sudah kenyang dengan segala macam permainan bangsat itu. Persetan dengan kata duamu yang indah itu. Kalau kau hendak berlalu dari sini, kau harus minta idin dulu padaku si bongkok ini. Selama pertempuran di Pulau Bansantu tempoh hari, taulah sudah dego bahwa di antara sekian tokoh yang berada di markas itu, hanyalah si bongkok itu yang paling lihai sendiri. Entah dapatkah dia mengatasi, itu tak diketahuinya. Tapi baiklah dicobanya dulu, untuk menguji sampai di mana kesaktian si bongkok. Silahkan cuy sekalian memberi tempat yang lebih longgar, agar aku dapat meminta pengajaran barang sejurus dua dari Taisan Sinto yang termasyur ini serunya sembari mengangkat tangan memberi hormat. Mengira kalau orang hendak menantang berkelahi, maka sekalian orang sama mundur ke dekat tembok ruangan di situ. Dengan laku tenang sembari menyungging senyuman, dego lalu mulai berputar dalam sebuah lingkaran kecil, serunya, Nah, bongkok, kalau tak biarkan aku berlalu, habis kau. Mau apa? Bongkok hanya perdengarkan ketawa dingin. Tiba dua dego menerjang ke muka terus menutupkan kipasnya kepada orang. Gerakan itu sangat cepat dan secara tak terduga sekali. Tapi Ilyok bukan si bongkok sakti dari gunung Taisan kalau dia kaget dengan serangan mendadak itu. Dengan tertawa menghina, dia balikan tubuhnya ke belakang. Tutukan kipas dego tadi, tepat membentur punduk daging di punggung si bongkok. Bagian 12, si bongkok. Diam dua dego bersorak dalam hati. Rangka kipasnya terbuat dari lidi baja murni. Baja diadu dengan daging, terang menang. Maka dengan kerahkan seluruh tenaganya, dia tusukkan kipas sekuat duanya. Tapi astaga, begitu ujung kipas menyentuh daging tambahan itu, serasa seperti membentur segunduk kapas yang empuk. Dan malah. Rasanya, tubuhnya pun ikut kesedot menjorok ke muka. Terang kipasnya menyusup ke dalam daging, mengapa dirinya yang tersedot? Mati aku demikian dia mengeluh. Taisan Sinto terkenal mempunyai tokeng, ilmu punuk yang sakti. Segumpal daging mentah yang menemplek di punggungnya itu telah dilatih menjadi semacam senjata yang ampuh. Dia dapat dijulur-surutkan menurut sekehendak hati, dapat berubah menjadi lunak bagaikan kapas untuk menerima setiap serangan, tapi dapat pula berubah menjadi tenaga, gempuran hebat untuk melemparkan setiap penyerang. Cepat dego kendorkan tangannya lalu mundur, tapi si bongkok sudah mendahuluinya dengan sebuah tamparan yang dengan tepatnya mengenai sasaran. Betapapun dego sudah bertindak dengal cepatnya, namun tak urung siku tangannya telah kena, dihantam, syukur dia tadi memang hendak mundur, maka tak sampai menderita luka berat. Mengingat bahwa lebih banyak bahaya daripada selamatnya kalau dia terus berada di ruangan situ, maka jalan satu-duanya ialah meloloskan diri. Dilihatnya di jendela sana hanya terdapat seorang liaulo, maka sekali melesat dia merat ke sana. Orang banyak coba menghalanginya, namun sekali hantam dapatlah dego merobohkan liaulo itu, lalu loncat menobros keluar dari jendela. Jangan lepaskan dia teriak si bongkok dengan gramnya. Jangan khawatir, dia tak mampu lari tiba-dua terdengar suara sambutan, disusul dengan terlemparnya sesosok tubuh dari jendela ke dalam ruangan. Itulah si Cian Bin Long Kun dego. Selagi orang dua sama keheran duaan, tiba-dua seorang nonadara masuk ke dalam ruangan sembelari tertawa cekikikan dan mencekal sebuah bandringan. Yan Ciu Sumuai seru Tio Jiang demi melihatnya. Memang dia itu adalah Yan Ciu. Suko, kiranya kau tak terbunuh tentara Cheng Sahut Nona itu dengan tak kurang girangnya. Tapi demi teringat akan peristiwa pertunangan pada malam itu, dia kemerah duaan mukanya. Si Awo Ciu, kau sudah mendirikan pahalamu pertama kata si bongkok sembari menekan jalan darah dego. Bahwa si bongkok gagu bekas kawannya dahulu dapat berbicara, telah membuat Yan Ciu melengap kaget. Sebelum ia tahu apa yang harus diperbuat, sekonyong dua Cheng Boss yang jimpun menobros masuk, seraya berseru pada N.I.O. Kong Lim. N.I.O. Heng, lekas atur siasat untuk menghadapi tentara Cheng. Setelah sampai di tengah jalan, Cheng Bo anggap lebih baik dia ajak Yan Ciu seorang diri untuk menyelidiki kekubu musuh. Maka disuruhnya ke sepuluh anak buahnya itu menunggu di situ, sedang dia sendiri bersama Yan Ciu lalu gunakan ilmunya berjalan cepat meluncur ke kaki gunung. Ternyata kubu dua tentara Cheng itu sangatlah rapatnya, namun rapi sekali formasinya. Terang kalau musuh berjumlah besar, keduanya pun tak berani gegabah. Tapi yang aneh, sekalipun sudah mondar-mandir beberapa kali, tetap mereka tak berhasil mendapatkan tempat persembunyian dari ke sepuluh pucuk meriam itu. Begitu pula tak diketahuinya, yang manakah markas Panglima? Sebagai orang yang faham ilmu perang, tahulah Cheng Bo bahwa musuh mempunyai seorang Panglima perang yang pandai sekali. Jadinya talah Li Seng Tong itu tak bernama Kosong. Karena sudah sekian lama melakukan penyelidikan itu, dikhawatirkan akan diketahui jejaknya oleh pihak musuh, maka dia segera ajak Yan Ciu balik ke atas gunung. Setiba di muka pintu markas, mereka merasa suasananya agak berlainan. Yan Ciu lari mendahului seng suhu. Tapi, begitu tiba di markas, ia kesamplokan dengan seorang yang lari dari jendela. Cepat ia ayunkan banderingannya menurut ilmu banderingan yang diajarkan oleh Kui Yang Ciu. Tapi The Go cukup lihai, dengan tipu Tiat Pan Kyo, yakni tubuhnya diayunkan ke belakang seperti sebuah jembatan melengkung. Tapi permainan banderingan Hang Hang Seng Tau, burung kim tiga kali mengangguk, dari Yan Ciu jauh berbeda dengan dahulu. Begitu bola banderingan melayang di atas tubuh The Go, Yan Ciu cepat sentakan tangannya ke bawah sehingga bola itu dapat membal-balik menghantam tubuh lawan. The Go dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu loncat masuk kembali ke dalam ruangan dan diringkus atau mandah terhantam bola banderingan yang akan menyebabkannya kalau tak mati. Konyol tentu luka berat. Dia memilih jalan pertama dengan berkesudahan begitu masuk ke dalam ruangan, terus ditutup jalan darahnya oleh Tai San Sinto. Dan begitu Cheng Bo muncul, Yali The Go semakin copot. Tapi sebagai seorang yang penuh tipu musliat, dia tetap melipur getar bibirnya mengunjuk ke wajah yang tenang. Kalau tak dibikin lumpuh oleh tekanan si bongkok tadi, mungkin dia masih akan jual legak sebagai utusan negara. Melihat beradanya The Go di situ, menimbulkan kebimbangan Cheng Bo. Di samping dia hendak lekas dua merundingkan siasat menghadapi musuh dengan N.I.O. Kong Lim, juga ingin tanya peristiwa si Ye A.U. Sin Ban Pian Tanit Ho pada The Go. Juga rasanya tak dapat dia menahan hatinya untuk segera menanyai Tio Jiang, bagaimana jalannya pertempuran N.I.O. Kong Lim dengan si wanita berambut panjang di atas geladak perau tempoh hari itu. Setelah ditimbang dengan kepala dingin, akhirnya dia hendak mendahulukan kepentingan negara dari urusan lain duanya. Musuh di depan mata harus segera dihalau. N.I.O. Heng, hasil penyelidikanku dengan Yen Chiu ke markas musuh tadi, menyatakan bahwa disiplin mereka sangat rapi sekali. Panglimanya tentu seorang jenderal yang pandai 3.000 serdadu, sih tak perlu ditakuti. Tapi ke-10 pucuk meriam mereka itulah yang perlu kita pikirkan. Oleh karena tadi kami belum berhasil menemukan tempat persembunyiannya, maka, malam ini harus dilakukan penyelidikan lagi sampai berhasil. Ini untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Sebaliknya N.I.O. Kong Lim yang jujur itu, menyatakan isi hatinya, Ceng Bo Siang Jin, boleh dikata wilayah Kuitang kini sudah diduduki musuh. Mumpung sekalian saudara persilatan sama berada di sini, maka He Te Kau, peganglah pucuk pimpinan Ho Asan ini, karena tempat ini merupakan kubu dua pertahanan rakyat yang terakhir. Aku, N.I.O. Kong Lim, senang mendengar titahmu habis berkata begitu, dia mengambil sebuah lencana baja dari dalam baju, diserahkan kepada Ceng Bo. Lencana itu diukir bentuk gunung Ho Asan dengan ke-72 C. Inilah lencana pimpinan dari ke-72 C.C.C. Ho Asan, harapkah suka terima. Ceng Bo Siang Jin terharu. Tak disangkanya di dalam semak belukar pegunungan lebat, terdapat seorang pribadi yang berwatak kuat macam Toa C.C. itu. Ia lihat bagaimana pembesar dua kerajaan saling berebut mencari pangkat dan kedudukan hingga merusak negara, tapi siorang jujur begitu tulus ikhlas menyerahkan kedudukan padanya. N.I.O. Heng, saat ini bukan saat men sungkan dua an. Musuh sudah di depan mata, usah kita men mengalah. Kau lebih faham akan keadaan ke-72 C di sini, peganglah terus tampuk pimpinannya. N.I.O. Kong Lim hendak membantah, tapi Taisan Sinto keburu mendahulunya, mengapa ini itu seperti ular kambang? N.I.O. Heng, ucapan Ceng Bo Siang Jin itu tepat. Sudah ya jangan sungkan, lebih baik lekas dua jatuhkan hukuman pada bangsat ini katanya sembari perkeras tekanannya. D.G.O. sudah kerahkan Lue Kang untuk menahan, tapi mana dia mampu menangkan kesaktian si Bongkok, apalagi memang si Bongkok itu sengaja hendak memberi pil pahit padanya. Maka saking sakitnya, kepala D.G.O. basah dengan kucuran keringat. D.G.O. sadar bahwa sekalian yang berada di situ itu adalah para orang gagah patriot dalam dunia persilatan. Meminta ampun, itu akan sia dua saja malah tentu dimaki dua. Maka lebih baik dia berlaku gagah saja. Walaupun selebar mukanya pucat pasti menahan penderitaan hebat, namun, bibirnya tetap berhias senyuman. Iheng, tutuk saja nuihiatnya, jalan darah supaya orang lemas. Tunggu nanti sampai kita selesaikan urusan penting ini, kata Ceng Bo. Ihliuk segera jalankan perintah Siang Jin tersebut. Sekali tutuk, maka lemah lunglailah tubuh D.G.O. seperti tak bertulang. Terbaring di tanah, dia hanya miingi cukduakan kedua matanya. Kini sekalian orang sama mendengarkan penuturan Liang Feng tentang kejadian yang dialaminya. Melihat wajah, dan sikap dari sekalian orang yang bertekad bulat melawan penjajah Ceng itu, diam dua Liang Feng menjadi malu sendiri. Orang dua sama bersyukur, kalau terlambat sedikit saja markas ke satu di situ tentu akan sudah jatuh di tangan D.G.O., dan ini membahayakan kedudukan seluruh Ho Asan. N.I.O. Kong Lim segera mengirim berita agar pasukan di markas besar lekas datang ke situ. Dalain waktu semalam itu saja, maka pertahanan markas ke satu telah diperkuat. Balok dua dan tong dua besi di tumpuk dua merupakan perbentangan yang kokoh. Juga penguburan Kokui telah mendapat perhatian selayaknya. Semua orang turut mengucurkan air mata atas. Gugurnya seorang pahlawan yang berhati baja itu. Kalau Sin Engkotai mengetahui tentang kematian saudara Kokui, dia pasti tak mau sudah kata N.I.O. Kong Lim. Sembari menghela nafas, dia serahkan senjata sarung tangan kulit kura dua milik Kokui itu kepada Tio Jiang, ujarnya, Siawoko, sarung tangan ini tak mempan senjata tajam. Karena kini belum dapat diserahkan kepada Kolotai Hiap, maka untuk sementara kau pakailah. Maksud T.I.O. Kong Lim itu baik sekali. Karena diketahuinya anak muda itu hanya mempunyai sebilah pedang yang bertotolkan karatan, maka disuruhnya lah memakai. Tapi dia tak mengira, kalau hal itu kelak bakal menimbulkan bermacam dua urusan. Tio Jiang juga senang akan senjata ampuh itu, tapi dia tak berani mengambil putusan, melainkan memandang ke arah gurunya. Setelah Cheng Bo mengangguk barulah dia mau menerimanya. N.I.O. Kong Lim menyuruh dua orang liaulo yang berkepandayan cukup dan faham keadaan Gunung Hoasan, untuk turun ke kaki Gunung Guna menyelidiki meriam pihak tentara Cheng. Sekalipun malam itu tak terjadi apa dua, tapi orang dua sama tak dapat tidur nyenyak. Dalam kesempatan itu Cheng Bo menanyakan N.I.O. Kong Lim perihal pertempurannya dengan si wanita berambut panjang di atas perahu tempoh hari. Huh, jangan diungkat dua lagi urusan itu, aku heran dengan wanita yang luar biasa ganasnya itu sahut N.I.O. Kong Lim. Adakah wanita itu menyebutkan namanya Tanya Cheng Bo? Setelah mengingat sebentar N.I.O. Kong Lim menyahut tidak. Karena laut keliwat dalam, terpaksa kita tak dapat melepas jangkar, sauh, maka segera ku suruh putar haluan perahu mengitari perairan karang hai sim kau situ. Lewat beberapa lama, karena kau masih belum nampak muncul. Aku lantas hendak menyuruh orang menyusulmu ke dalam dasar laut baru menutur sampai di situ, tampak N.I.O. Kong Lim celingukan kian kemari, lalu tiba dua berseru, Hai, mana Bolin Hai Su Hinting? Cheng Bo cepat dua menuturkan apa yang telah dialaminya dengan Su Hinting di bawah laut situ. Mendengar kisah pertempuran antara dua orang manusia dan seekor gurita raksasa, semua orang sama leletkan lidah. Setelah melihat lukisan pada dinding gua di bawah laut, bermula Cheng Bo yakin bahwa si wanita berambut panjang itu tentulah seng istri, Ki Yang Siang Yan In Hang. Tapi ketika didapati kotak berisi mutiara berada dalam perut si gurita, pikiran Cheng Bo agak bersangsi. Kotak berharga itu dahulu adalah pemberiannya kepada In Hang selaku tanda pengikat kawin. Dengan beradanya barang itu di dalam perut gurita, jangan dua seng istri itu telah binasa di mangsa mahluk laut tersebut. Maka dia cenderung pada dugaan, kemungkinan besar wanita berambut panjang itu adalah kawan dari seng istri. Tapi itu hanya dugaan, yang penting dia harus lekas dapat berjumpa, dengan wanita berambut panjang itu lagi guna ditanyai keterangan yang jelas. Maka setelah menuturkan pengalamannya dengan seringkas mungkin buru dua dia minta agar N.I.O. Kong Lim melanjutkan lagi penuturannya. N.I.O. Kong Lim masih mengingat dua lagi, dan ketika dia baru hendak membuka mulut, Taisan Sinto Ilyuk sudah mendahulunya, N.I.O. Heng tak pandai bercerita, biarkan aku saja yang menuturkan, memang watak N.I.O. Kong Lim itu menyamai Tio Jiang, seorang jujur yang tak pandai berbicara. Maka dengan girang dia menyetujui. Karena para orang gagah lainnya sudah sama mengalami sendiri peristiwa di atas perahu itu, jadi mereka tak mau mendengarkan lagi cerita itu. Ada yang masuk tidur, ada yang keluar meninjau pos penjagaan. Begitulah kini dalam ruangan situ hanya tinggal N.I.O. Kong Lim, Ilyuk, Cheng Bo Siang Jin, Tio Jiang, Yen Chiu dan beberapa orang saja, serta si Degau yang menggeletak di lantai sana tak dapat berkutik. Karena percaya akan kelihayan si Bong Kok, maka orang dua yang berada di situ tak ambil perhatian lagi kepada pengkhianat de itu. Betapapun lihainya toh sekurang duanya empat atau lima jam barulah dia akan dapat sembuh, demikian pikir mereka. Yan Chiu, belum pernah merasakan begitu girang seperti pada malam itu. Tadi suhunya menuturkan pertempurannya dengan gurita raksasa, hatinya berdebar keras, peluhnya mengalir deras dan mulutnya menggigit dua kuku jarinya lah begitu tegang, seolah dua turut ambil bagian sendiri dalam pertempuran itu. Dan kini si Bong Kok bakal membawakan kisah pertempuran lain yang tak kurang serunya, ia makin terpesona. Juga Tio Jiang yang rindukan Seng Suhu, ikut duduk di situ menemaninya. Mulailah Taisan Sinto Ilyuk menghidangkan ceritanya. Karena sudah menunggu sampai sekian lama, kami sekalian menjadi gelisah. Toa Cecu mundar mandir digeladak dengan cemas sekali. Tiba dua dari arah laut sana, terdengar suara aneh yang halus, dan nyaring sekali. Para saudara dua yang biasa hidup di lautan, menjadi heran juga. Ketika itu perahu di tengah laut besar, tiada bertepi tiada pula sebuah perahu pun yang mendatangi, mengapa ada suara tersebut? Lama-kelamaan nada suara aneh itu berubah menjadi semacam orang merintih, tapi lengking suaranya menusuk tajam ke dalam anak telinga. Ini menandakan bahwa seorang itu tentu tinggi sekali ilmunya luekang. Kini dari heran sekalian orang di perahu itu menjadi tegang. Terang itulah seorang kaum persilatan yang berkepandayan tinggi. Dan tepatlah dugaan itu, karena tak lama kemudian di permukaan laut tampak mengapung sebuah benda hitam. Benda itu dengan pesatnya meluncur ke arah perahu. Suara rintihan itu makin lama makin jelas juga. Tanda petik. Apakah yang dirintihkan orang itu tiba dua cengbo memutus? Akaha, sayang kepandayanku dalam ilmu surat terbatas, namun masih dapat juga ku kenal rintihan itu sebagai syair sohaksu dalam kisah tragedi ratapan kalbu Ong Chiawkun. Adakah syair itu berbunyi begini? Siapakah gerangan yang berdendang itu, sehingga membuyarkan impian indah di balik jendela hijau? Rembulan sisir dan asap kesedihan bertebaran memenuhi angkasa tanya cengbo. Hai, mengapa Bek Heng tahu sekali tanya ih liok dengan terperanjat? Tapi cengbo hanya menghela nafas saja. Teruskanlah penuturan tadi katanya dengan rawan. Orang dua yang berada di situ pun siap mendengarinya lagi dengan penuh perhatian, sebaliknya si bongkok tak mau lekas dua mulai menutur lagi, melainkan merenung sampai sekian lama. Tocu, lekaslah tiba dua yenciu yang tak sabaran mendesaknya. Karena ketika di gunung giyoklinia dahulu ia biasa memanggilnya, Tocu, si bongkok, jadi otomatis ia pun berseru begitu. Tapi sesaat ingat bahwa si bongkok itu ternyata seorang cengbo kenamaan yang menyamar, ia merasa jengah sendiri. Tapi si bongkok rupanya tak menghiraukan hal itu. Tiba dua tangan si bongkok mengebrak meja dan mulutnya berseru keras, Bek Heng, bukankah ia itu? Dengan panjang lebar si bongkok menceritakan pertempuran di atas perahu antara N.I.O. Kong Lim dan wanita aneh yang berambut panjang itu. Belum lagi dia teruskan kata duanya, atas di lantai sana degau mendadak melesat menerobos keluar. Gerakannya amat gesit sekali. Orang dua yang mendengari cerita si bongkok tadi, sama duduk membelakangi degau, jadi tak tahulah mereka akan lolosnya si belut yang licih itu. Hanya si bongkoklah yang tak pernah lengah sedetik pun. Walaupun sembelari bercerita, tapi dia tetap dapat mengetahui lolosnya orang muda itu. Maka itu, ketika degau baru tiba di ambang pintu, ia serentak bangkit dari tempat duduknya. Cengbo dan N.I.O. Kong Lim pun cepat mengetahui hal itu. Ketiga jago lihai itu dengan serentak melesat memburu. Sekonyong dua degau kibaskan lengan baju dan belasan si yucian, pasar, melayang berhamburan. Cengbo kebutkan lengan bajunya dan beberapa batang si yucian itu segera terjemput di dalam tangannya. Ketika diperiksa ternyata si yucian itu adalah lidi baju rangka kipah si degau. Jelaslah kalau rencana meloloskan diri dari orang si degau itu memang sudah disiapkan dengan masak, yaitu menggunakan kesempatan selagi orang dua tengah asyik mendengarkan cerita si bongkok. Tapi yang mengherankan orang, mengapa selekas itu degau dapat sembuh dari tutukan si bongkok yang teramat saktinya itu? Tapi justru karena berayal di lamun keheranan itu, degau sudah melesat keluar. Tyson Sinto coba menghalangi. Lebih dahulu dia menghantam ke muka, hingga daun pintu rubuh dan menyusul itu tubuhnya melejit keluar. Tapi di sana, degau sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Saat itu Chengbo dan N.I.O. Konglin pun sudah menyusul keluar. Yanqiu mendongkol dan mimaki dua dalam hati. Tapi ia bukan getun karena lolosnya degau, melain marah karena degau itu menyebabkan putusnya cerita si bongkok yang menarik perhatiannya itu. Mereka berpencar mencarinya. Ketika menanyai saudara dua yang bertugas menjaga di luar ruangan, semua menyatakan tak nampak barang seorangpun yang loncat keluar. Tyson Sinto menarik kesimpulan. Betapapun lihainya ilmu mengentengi tubuh dari anak muda itu, tak nanti dalam sekejap itu dapat melenyapkan diri. Jadi tentunya dia masih bersembunyi di sekeliling tempat situ. Setelah menyuruh N.I.O. Konglin memerintah agar para penjaga berjaga dua, dia sendiri lalu mencari di sekeliling gedung permusyawaratan situ. Tapi tetap sia dua. Ah dasarnya bangsat itu masih terang bintangnya, maka aku sampai lupa bahwa dia itu memiliki kekebalan anti-tutuk. Karena dia itu rapat sekali hubungannya dengan anghuat cinjin, maka begitu lahir, setiap hari dia tentu digosok dengan obat istimewa, hiat kebuatan cinjin itu, yang khasiatnya ialah untuk menutup jalan darah dari tutukan. Ditambah pula anak itu tentu mewarisi ilmu memindah kedudukan jalan darah dari anghuat. Kalau penghianat itu sampai berhasil meloloskan diri dan mengadu pada anghuat cinjin, rasanya tentu berabe juga. Chengbo sendiri yang mempunyai keperluan untuk bertanya pada degau, terpaksa kembali ke dalam ruangan lagi. Pada saat itu, kedua liaulo yang diperintahkan menyelidiki tempat persembunyian meriam dua musuh itu sudah kembali dengan hasil nihil. Malah hampir sedikit saja, mereka dipergoki musuh. Chengbo sangsikan kepandaian kedua liaulo itu, makanya tak berhasil. Pergilah kalian berdua untuk menyelidiki, kata Chengbo kepada Tio Jiang dan Nian Chiu berdua, kalau sampai terang tanah tak berhasil, markas ini sukar dipertahankan. Tugas kali ini berat dan penting sekali, harap kalian berhati dua. Tio Jiang dan Nian Chiu bergegas dua menjalankan titah suhunya itu. Setelah itu, si Bongkok lanjutkan penuturannya lagi, sebagai berikut, kiranya setelah dekat benda hitam itu adalah seorang wanita berambut panjang. Karena tak mengerti bahwa wanita itu tengah merintihkan syair ratapan kalbu Ong Chiaokun, maka N.Y.O. Toa Chiu segera berseru keras. I Heng, wanita itu seorang siluman jahati Heliok yang yakin bahwa wanita itu tentu seorang tokoh persilatan lihai, buru dua hendak mencegahnya, tapi ternyata N.Y.O. Kong Lim sudah terlanjur mengatakannya dengan kasar. Maka sahutnya, N.Y.O. Heng, harap jangan sembelarangan mengomong. Tanda petik. Namun rupanya wanita aneh berambut panjang itu telah mendengarnya. Di antara segom piok rambut panjang yang terurai kacau balau itu, tampak sepasang matanya memancarkan sorot berapi dua, sehingga walaupun ketika itu masih pada waktu siang hari, tak urung orang dua sama berdiri bulu romanya. Kalau bukan bangsa siluman, masa sorot matanya begitu macam kembali N.Y.O. Kong Lim ngomong senaknya sendiri tanpa menghiraukan peringatan si bongkok. Tapi baru kata duanya itu selesai, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, wanita aneh itu ayunkan tubuhnya loncat ke atas haluan perahu. Yang luar biasa adalah gerakannya itu, sedikit pun tak mengeluarkan suara apa dua. Orang dua yang berada di dalam perahu sama mundur. Mengapa katakan mataku berapi dua seperti setan api? Tanya wanita itu dengan nada yang dingin sekali. N.Y.O. Kong Lim yang kasar dan semrono itu, menjadi kurang senang. Lantas kau mau apa sahutnya? Wanita yang rambutnya hampir menutupi selebar muka itu perdengarkan suara ketawa yang dingin sekali. Rambutnya itu tiba dua berayun dua naik turun sampai tiga kali. Sebagai orang persilatan yang penuh pengalaman, si bongkok segera tahu bahwa si wanita itu memiliki luakang yang teramat sakti. Dalam dunia persilatan itu tak sedikit jumlahnya tokoh dua yang berilmu tinggi, dan terhadap mereka lebih baik jangan sampai kebentruk. Maka dengan tersipu dua, dia segera menyanggapi, saudaraku ini memang gemar omong, harap Cun Kei, saudara yang terhormat, jangan ambil marah. Tapi kalau mulutnya besar, tentu besar juga kepandainya, kata wanita aneh itu sembari menyapukan matanya kesekelilingnya. Hii, serunya sembari menghampiri ke arah Tio Jiang. Sejak si wanita berambut panjang itu naik ke atas perahu, orang dua di atas itu sudah sama bersiaga. Melihat wanita yang menghampiri itu matanya memancar sorot yang jahat, tanpa banyak omong lagi Tio Jiang lagi putar pedangnya dalam gerak cengwi mengisi laut guna melindungi dirinya. Kalau bermula hanya berjalan pelan, dua, kini demi. Melihat jurus permainan ilmu pedang itu, sekonyong dua wanita aneh itu menerjang maju. Bukan kepalang terkejutnya Tio Jiang. Gerakan tadi sebetulnya hanya melindungi diri, tak nyana kalau si wanita aneh itu berbalik malah menyerbunya. Walaupun masih pada jarak jauh, tapi gerakan wanita itu telah menerbitkan samberan angin. Hai, jangan dua ia itu benar dua seorang siluman, tapi masakan pada tengah hari bolong ada setan muncul. Ah, tentunya seorang tokoh lihai dari dunia persilatan, pikir Tio Jiang sembelari robah setengah bagian yang terbelakang dari permainan pedang itu menjadi jurus menyerang. Begitu pedang menurun, dia lalu menusuk ke arah si wanita. Sejak mendapat pelajaran lewekang capji si hengkeng simciat dari siklosem di pulau kosong tempoh hari, kepandayan Tio Jiang bertambah pesat majunya. Apalagi selama tiga bulan sesudah itu, sering dia bertempur dengan musuh yang tangguh, jadi latihannya ilmu pedang Tsu Hai Tiam Huat, mendekati kesempurnaan. Perubahan gerak dari bertahan menjadi menyerang itu, teramat cepat dan tangkas sekali. Yakin dia, taruh kata lawan Biseks nenghindar tetapi ilmu permainannya pedang itu memiliki perubahan yang sukar diduga, bagai Riana pun juga wanita aneh itu tentu sukar bertahan. Tapi segera dugaannya itu kecele. Dia memang gesit, tapi si wanita aneh lebih tangkas lagi. Begitu pedang membabat, si wanita sudah condongkan tubuhnya ke muka dalam kedudukan yang bagus sekali. Memang setiap jurus permainan silat dengan senjata itu, tentu masih ada lubang kekurangannya, hanya, saja dalam ilmu permainan yang lihai, lubang kekurangan itu sedikit sekali. Atau kalau ada, tentu tak mudah orang mengetahuinya. Malah terhadap ilmu silat atau senjata yang sakti, biarpun tahu ada lubang kekurangan itu, namun orang tak berani gegabah menyerangnya. Dalam jurus Chengwi mengisi laut yang dimainkan Tio Jiang itu, lubang kelemahannya adalah pada bagian pundak kiri. Tapi manakah orang yang berani menyerang bagian itu? Karena dikala tangan kanan memainkan pedang, tangan kiri pun bergerak dua dalam jurus permainan untuk mengimbangi gerakan pedang. Apabila pundaknya kiri diserang, terang orang bakal dibabat oleh pedang di tangan kanan itu. Taruh kata hantaman pundak kiri itu dari sebelah atas, pinggang orang pasti termakan oleh tutukan Tio Jiang. Namun kenyataannya, wanita aneh itu sudah gerakan tangannya untuk menebas pundak kiri Tio Jiang. Tio Jiang buru dua mundur sembari menarik pedangnya. Adalah karena kemajuan yang didapatnya dalam waktu dua terakhir ini, maka, dia sudah dapat menghindar tabasan si wanita aneh yang luar biasa cepatnya itu. Tapi celaka, walaupun tabasan tak mengenai, namun samberan anginnya yang menyambar di sisinya itu, telah membuat Tio Jiang cukup meringis kesakitan. Hal mana sangat membuat terperanjat Tio Jiang. Terang si wanita aneh itu hanya menyerang dengan seenaknya saja, tampaknya tak memakai tenaga sama sekali, tapi mengapa samberan anginnya sedemikian dahsyat? Oh i, hebat! Kalau tadi sampai kena ditabas, bukan tak tulang pundaknya akan remuk luluh? Dia tak kenal dan tak bermusuhan dengan si wanita itu, mengapa seganas itu ia menurunkan tangan jahat kepadanya? Dalam penghindarannya tadi, Tio Jiang mundur ke samping sampai dua tindak. Tapi bagaikan bayangan saja, si wanita aneh itu tetap mengintilnya. Dalam jarak yang sedemikian dekatnya itu, lebih nyata pula bagaimana, hebat mengerikan orang sorot sepasang metu dari si wanita. Aneh itu. Tapi heran, mengapa bentuk dan gaya kicupan metu itu menyerupai metu baik, klien? Demikian di alam saat dua yang berbahaya itu tiba dua Tio Jiang teringat pada Seng Suci. Bagian 13, Masuk Sarang Macan. Karena mengenang Seng Suci itu, Tio Jiang tertegun. Tau dua kelima, jari si wanita yang bagaikan kait besi itu menerkam dadanya. Baru kini Tio Jiang gelagapan. Hendak menyingkir, terang tak keburu. Maka cepat dia hendak kerahkan lewekang untuk melindungi dada supaya jangan terluka. Tapi pada saat dua yang berbahaya itu, untung N.Y.O. Kong Lim keburu bertindak memberi pertolongan. Tanpa menghiraukan peraturan apa dua lagi, dia menyapu dengan Sam Chiat Kun. N.Y.O. Kong Lim suka akan pemuda yang jujur itu, maka tak segan dia memberi pertolongan seperlunya. Selagi cengkeram si wanita hendak mencapai sasarannya, sapuan Sam Chiat Kun menyambar datang. Si wanita perdengarkan sebuah ketawa seram. Batal menerkam, ia gunakan tangannya kiri untuk menampar. Benar Tio Jiang lolos dari bahaya besar, tapi tak urung dadanya terasa sesat, sehingga dia harus mundur sampai beberapa langkah. Karena perahu itu tak berapa besar, hampir saja dia kecebur ke laut. Si wanita melihat Tio Jiang dengan tertawa dingin, sembari sedikit loncat ke samping, hingga hantaman N.Y.O. Kong Lim tadi menemui tempat kosong. Kong Lim hendak tarik pulang Sam Chiat Kun tapi karena tadi dihantamkan dengan keras, jadi agak ayal sedikit. Dan lubang kesempatan sedikit itu, telah digunakan secara mengagumkan sekali oleh suanita, yang secara tiba dua dan cepat luar biasa apungkan diri menginjau ujung Sam Chiat Kun yang di atas. N.Y.O. Kong Lim diam dua memaki wanita yang dianggapnya gila itu, dia balikan tangannya hendak membetot, tapi dengan berjumpalitan wanita itu sudah menginjak ke geladak, krek, krek, Sam Chiat Kun itu terinjak melesek masuk ke dalam papan geladak. Kalau sekalian orang berseru kaget, adalah N.Y.O. Kong Lim yang berkauk dua seperti orang kalap. Dengan undang seluruh kekuatannya, dia sentakan Sam Chiat Kun ke atas. N.Y.O. Kong Lim dikaruniai tenaga kekuatan besar. Tak kala berumur delapan tahun, dia sudah dapat mengangkat lumpang batu seberat berpuluh dua kati, untuk dinaik turunkan. Apalagi kini setelah dewasa dan belajar silat. Sekalipun Sam Chiat Kun itu ditindih oleh batu besar ribuan kati, tentu dapat juga dia, menariknya. Apalagi hanya diinjak oleh seorang wanita kurus. Ak, 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 tiga kali sudah mulut N.Y.O. Kong Lim menggeram dan tiga kali pula dia kerahkan tenaganya menarik. Tapi wanita aneh itu tetap tegak seperti gunung, sedikit pun tak bergeming. Malah bukan begitu saja. Melalui Sam Chiat Kun yang dicekalnya itu, rasanya ada semacam tenaga yang menyerang ke tangannya hingga tangannya serasa sakit kesemutan, dan akhirnya lengannya berasa lemas sekali. Selaka aku, keluhnya. Terang wanita aneh itu sudah salurkan lewekang untuk menyerangnya. Tapi entah macam lewekang apa yang sedemikian lihainya itu. Tau gelagat jelek, buruh dua N.Y.O. Kong Lim lepaskan Sam Chiat Kun, kemudian loncat mundur. Yakin dia, kalau berkeras adu tenaga, terang dia bakal menderita. Sekonyong dua bagian toya N.Y.O. Kong Lim kena diinjak wanita aneh yang rambutnya hampir menutupi seluruh wajahnya. Kejadian itu telah membuat sekalian orang menjadi pucat terperanjat. Kalau orang macam N.Y.O. Kong Lim dengan mudah dapat ditindas, habis siapa lagi yang berani menandingi? Sesudah mundur itu, N.Y.O. Kong Lim tak henti duanya obat abitkan lengannya kanan. Pikirnya karena tadi keliwat banyak menggunakan tenaga, maka lengannya menjadi lemah lunglai. Huh, kalau tak mengingat karena kau hendak menolong seorang sahabat, tentu takkan kuampuni perbuatanmu menyerang secara gelap itu seru si wanita aneh sembari ketawa mengejek. Napas N.Y.O. Kong Lim terengah dua, tak dapat dia menyaut. Tiba dua taisan Sinto yang sejak tadi menyelip di antara awak kapal, kini tampil ke muka, ujarnya, Cun Keh tak kenal kami, entah apa maksud kedatangan Cun Keh kemari ini. Jelek rupanya, bongkok bunggungnya, tapi Iliok itu cukup cerdas pikirannya. Ucapannya itu tak dapat dianggap menyalahi orang, tapi mengandung maksud mendamperat orang yang dikatakan cari perkara. Mendengar itu sepasang metusi wanita yang memancarkan sorot kehijau duaan itu memandang ke arah si bongkok. Si bongkok seorang yang bernyali besar, tinggi pula ilmu kepandainya. Benar tampaknya dia tenang dua saja, tapi diam dua hatinya pun bercekat dan bersiaga. Benar, dengan orang dua di perahu aku tak kenal-mengenal. Tapi ada seorang yang mempunyai hubungan rapat dengan orang yang paling ku benci. Bangsa manusia begitu kalau tak dibasmi tentu menimbulkan bahaya bagi dunia kata si wanita dengan nada yang dingin. Siapakah dia nyatanya si bongkok? Dia sahut si wanita sembari menuding pada Tio Jiang. Karuan Tio Jiang menjadi terperanjat di samping heran. Dia seorang anak piatim piatu tiada sana kadang lagi, mengapa dikatakan mempunyai hubungan rapat dengan seseorang. Tio Jiang jangan salah faham serunya serentak. Tapi sembari perdengarkan suara ketawa yang seram, si wanita sudah segera menerjangnya. Apa boleh buat untuk menjaga diri Tio Jiang sambut kedatangan wanita itu dengan serangan Cheo Hei Kiam Huat? Sedang NIO Kong Lim pun sudah berhasil membetot keluar Sam Chiat Kun dari lantai geladak, terus dihantamkan pada si wanita. Meskipun diserang dari muka dan belakang, si wanita aneh itu bagaikan sesosok bayangan berlincahan di antara sabetan pedang dan hantaman Sam Chiat Kun. Gerak tubuh si wanita itu tak mengeluarkan suara apa dua, tapi baik Tio Jiang maupun NIO Kong Lim merasa dikelilingi oleh samberan angin yang keras. Malah seorang tokoh persilatan. Macam si bongkok yang faham akan aliran cabang persilatan di daerah utara maupun di selatan, tak mampu mengenali aliran cabang dari si wanita aneh itu. Dalam beberapa jurus saja, Tio, Jiang dan NIO Kong Lim sudah keripuhan. Mereka kini hanya di pihak memeladiri, tak dapat balas menyerang. Sampai pada saat itu, apa boleh buat si bongkok hendak turun tangan. Tapi belum lagi dia bergerak, atau sekonyong dua kedengaran orang berseru. Cheng Boss Yang Jin Memang pada saat itu tampak Cheng Boss Yang Jin dan Su Hinting muncul di permukaan air. Dan salah seorang awak perahu telah menerakinya. Juga si bongkok melihat hal itu, pikirnya kalau si yang jin itu sudah datang, tak perlu jerikan si wanita itu lagi. Cheng! Baru dia hendak turut meneriaki, Cheng Boss sudah selulup lagi untuk menolong Su Hinting. Sudah tentu si yang jin itu tak mendengar teriakannya, dan si bongkok pun tak berdaya apa dua. Tapi anehnya begitu mendengar nama Cheng Boss diteriakan, wanita aneh itu mendorongkan kedua tangannya hingga Tio Jiang dan N.I.O. Kong Lim mundur ke belakang. Kemudian dengan gerak hontepet jong, wanita tersebut apungkan diri ke dekat rombongan awak perahu seraya berseru dengan nyaring, siapa yang meneriakan Cheng Boss Yang Jin tadi? Bagi orang yang kepandainya masih dangkal, nyalinya sudah copot mendengar suara suanita, yang mengandung getaran lewekang itu. Yang meneraki Cheng Boss Yang Jin tadi, kiranya adalah salah seorang taubak, kepala liaulo, Ho Asan. Dia pun seorang yang keras wataknya. Akulah sahutnya sembari tampil ke muka. Si wanita aneh perdengarkan ketawa seram, wajahnya berubah, menyeramkan oranglah singkap rambutnya yang terurai menutupi muka, dengan tajam menatap Gou Tiong, taubak itu. Tapi Gou Tiong yang tak kenal kelihayaan orang, tetap tegak di situ. Semua, orang, kagum atas keberanian dan kejujuran Gou Tiong, maka mereka seram tak maju mendampinginya guna memberi pertolongan apabila sampai taubak itu diserang. Betapapun lihainya suwanita, namun kalau dikeroyok orang banyak, tentu akan kewalahan juga. Wanita itu maju selangkah, hal mana makin membuat darah orang dua tersirap. Tapi ternyata ia tak menyerang, melainkan bertanya, mengapa tadi kau meneriaki Cheng Bo Siang Jin? Oleh karena Cheng Bo Siang Jin tadi muncul di permukaan air sahut Gou Tiong. Apa katamu tanya si wanita itu dengan setengah tak percaya? Kini taulah si bongkok bahwa si wanita itu mempunyai hubungan dengan Cheng Bo Siang Jin, mungkin suatu dendam kesumat yang hebat. Maka dia pun segera memberi penjelasan, memang Cheng Bo Siang Jin turun naik dalam perahu ini. Oleh karena hendak melakukan penyelidikan di dasar laut Hei Simkau, dia selulup kesana. Tapi dia sudah muncul di permukaan air, tapi entah bagaimana, kembali silam lagi. Hektometer, mengapa dia berani menjumpai aku si wanita perdengarkan ketawanya yang sinis? Heran si bongkok dibuatnya, tapi dia tak berani menegas. Si wanita tampak merenung. Tiba dua dengan gerak Yei Hai tating ikan lehi meletik, ia loncat ke dalam laut. Adalah pada saat ia masuk ke dalam laut, Cheng Bo Siang Jin telah diseret oleh si gurita ke dasar laut. Maka keduanya pun tak dapat bertemu. Mungkin karena mempunyai perasaan. Lain, si wanita itu tak kembali ke atas perahu dan terus menuju ke dalam gua karang di dasar laut Hei Simkau. Oleh karena sampai sekian lama Cheng Bo tak kunjung datang, akhirnya N.Y.O. Kong Lim perentahkan berlayar. Dia khawatir karena waktunya mendesak kalau tak cepat dua kembali ke Hoasan mungkin nanti Degau dan Tanit Ho mengadu biru di markas itu, dan ini membahayakan kedudukan ke-72 Cacu Hoasan. Tiba di pantai utara, benar juga hari sudah malam. Begitulah langsung mereka menuju ke Hoasan. Sewaktu dilihat di sekeliling kaki gunung Hoasan tampak banyak kubu dua tentara, Kou Kui, Cacu markas ke-1, menjadi heran, dia segera minta idin pada N.Y.O. Kong Lim, untuk mendahului pergi ke markas dengan mengambil jalan singkat. Ketika dia tiba di markas, tepat kala itu wakilnya, Liang Feng, tengah hendak memberi perintah menarik mundur anak buah ke markas nomor 2. Kemudian bertempur dengan Degau, akhirnya wakil Cacu itu telah menemui ajalnya secara mengenaskan. Demikian si Bongkok mengakhiri kisah penuturannya. Entah bagaimana perasaan Cheng Bo Siang Jin setelah habis mendengar itu, tapi sebagai seorang yang kuat perasaannya, dia tetap berusaha menahannya. Andai kata dia seorang diri, tentulah akan sudah mengucurkan air matu karena terharu melihat nasib seng istri yang sangat dikasihinya itu. Hari sudah menjelang pukul 3 malam, turut kata Degau, begitu terang tanah tentara Cheng pasti akan sudah bergerak menyerang. Suasana sudah tentu menjadi tegang. Hanya sebentar dua terdengar N. Y. O. Kong Lim berteriak dua memberi perintah pada anak buahnya. Terkaan I. Heng itu memang benar. Wanita itu adalah istriku yang kasar tak lama kemudian Cheng Bo berkata, Kepada si Bongkok, siapa tampaknya tak heran atas keterangan itu, sahutnya, kalau benar yaitu Ki Yang Siang Yan, mengapa ilmu kepandainya tak sama dengan Bek Heng? Cheng Bo tuturkan apa yang telah disaksikan di gua dasar laut Hei Sim Kau. Dalam 10 tahun ini, dengan Tekunia telah meyakinkan ilmu wekang sakti Tai Im Lian Sing. Dengan begitu, kini aku bukan tandingannya lagi katanya pula. Haya, celakani serusi Bongkok, ketika lolos dari Pondok, Ki Yang Siang Yan telah membawa dendam penasaran sedalam laut. Konon kabarnya, Tai Im Lian Sing itu akan merubah orang menjadi seorang yang ganas keliwat dua. Kalau lain dua ilmu wekang akan menjadi seorang lebih tenang dan sabar, sebaliknya ilmu Tai Im Lian Sing itu kebalikannya. Tanda petik. Benar, karena dengan kebencian dia meyakinkan ilmu itu, maka sudah tentu dendamnya makin menyusup ke dalam tulangnya. Ia tentu akan memakan dagingku, merobek kulitku. Ah, meskipun kesalahan itu akibat perbuatan manusia terkutuk, tapi untuk menjelaskan bukanlah mudah. Makanya ia selalu menentang tindakanku, sengaja menyuruh Lian Ji ikut pada Degau kata Cheng Bo. Apa katamu itu, Bek Heng tanya si Bongkok dengan terperanjat sekali. Apa boleh buat, Cheng Bo tuturkan juga kejadian diperahu dengan Bek Lian dan Degau. Habis kemana nona Lian sekarang tanya si Bongkok sembari banting dua kaki. Cheng Bo sendiri kacau balau. Hatinya, istri yang dicintainya, lolos tak ketahuan rimbanya, disusul dengan putri biji matanya, menyintai seorang pengkhianat bangsa. Betapapun juga, imam itu tetap seorang yang terdiri dari darah dan daging, maka, bagaimana hancurnya seng hati, tentu dapat dimaklumi. Kalau si Degau masih di sini, kita bisa menanyainya katanya sembari menghela nafas panjang. Ah, kalau tahu begitu, kita tentu tak membiarkan dia lolos, ai, ai seru si Bongkok sembari berkuit dua dengan gusar. Karena sudah terlanjur, kedua orang itu tak dapat bicara apa dua. Tiba dua datanglah N.I.O. Kong Lim menanyakan mengapa Tio Jiang dan Nian Chiu belum datang. Cheng Bo terperanjat. Memang kedua anak muridnya itu cukup lama perginya. Si Bongkok tawarkan diri untuk menyusul. Tapi belum setengah jam dia turun gunung, dengan cepat sudah balik melapor. Aneh, mengapa, si Oko dan Nona Liau tak kelihatan jejaknya? Tentara Cheng masih megros, semua, jadi terang-keterangan Degau itu bohong. Tapi yang menggerankan mengapa tak dapat ku ketemukan letak markas besar panglima mereka. Juga tempat persembunyian meriam dua mereka, itu entah di mana. Cheng Bo makin resah, ujarnya, Li Seng Tong benar seorang panglima perang yang pandai, tapi menghadapi orang dua persilatan dia tentu tak dapat berbuat banyak. Turut pendapatku, tentu di sana bersembunyi seorang juru pemikir yang lihai. Ah, tentunya si Cian bin Long Kun Degau lah sahut si Bongkok serentak. Cheng Bo anggukan kepalanya, ujarnya, memang dia cukup hebat. Walaupun ustanya masih muda, tapi sudah begitu pandai, sayang dia terjun ke Jai On yang sesat. Dalam hati, si Bongkok sendiri juga mengagumi kecerdikan Degau. Dalam riwayat perkelanaannya di dunia persilatan, belum pernah diingusi macam yang terjadi dengan diri Degau tadi. Begitulah persiapan dalam markas ke satu itu, terus diatur dengan tak henti duanya. Sekarang marilah kita tengok keadaan Tio Jiang dan Nian Chiu. Begitu keluar dari pintu gerbang markas, dilihatnya udara mendung sekali. Takut kalau saling berpencar, keduanya lalu bergan dengan tangan. Selama dalam perjalanan turun gunung itu tak putus duanya Yan Chiu menuturkan pengalamannya selama berpisah itu. Dengan genit dan lucunya, ia ceritakan bagaimana rasanya menjadi Raja Gunung selama dua bulan. Bermula dibiarkan saja Sumo Ai itu bercerita sembari bergelak tawa, tapi setelah hampir dekat ke markas musuh, dia lalu melarangnya. Tapi Yan Chiu sudah salah mengerti, dikiranya Seng Suko jemu mendengar ceritanya, maka dengan ketus ia berseru, ya sudah, tak boleh bicara ya sudah. Tahu akan perangai Seng Sumo Ai, Tio Jiang hanya ganda tertawa saja. Dengan begitu habislah perselisihan kecil itu. Begitu mendekati kubu musuh, Yan Chiu sembari berjenjit kaki, membisiki ke dekat telinga Seng Suko. Suko, aku hendak tanya padamu sebuah lagi, boleh tidak? Tio Jiang si jejaka bodoh, kuatir kalau membuat Seng Sumo Ai marah lagi, terpaksa mengiakan. Suko, mana penitiku pudua yang Lian Suci berikan padamu tempoh hari katanya sembari ketawa cekikikan. Tio Jiang seperti disengat kalah jengking saking kagetnya. Tukar-menukar tanda pengikat kawin itu dilakukan hanya berdua orang saja, mengapa Yan Chiu dapat mengetahui? Tapi dasarnya bodoh, dia hanya mengira kalau Yan Chiu tentu mengintip, maka rahasia itu sampal bocor. Dengan suara terputus dua gemetar, dia segera menyahut, masih padaku. Sumo Ai, sekali dua jangan bilang pada Suhau, agar dia orang tua tidak marah. Sudah tentu Yan Chiu geli, jawabnya tersipu dua, ya, 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 aku tak akan bilang. Dalam pikiran si Nona yang nakal itu hanya terlintas suatu rencana memperolokan Suko dan sucinya. Apabila kedua orang itu berjumpa satu sama lain hendak ia pertunjukkan barang panjermasing dua dan mengocok keduanya sampai puas betul. Hanya begitulah maksudnya, jadi bersifat hati kanak dua. Sedikitpun ia tak sadar bahwa hal itu telah menyiksa Tio Jiang setengah mati, dan akhirnya putus asa. Tapi biarlah jangan kita ungkap dahulu kejadian yang belum datang itu. Karena ceriwis dan cekikikan, Tio Jiang mengira kalau Seng Sumo Ai menggodanya soal perjodohan itu, maka dia pun tak marah. Demikianlah kini keduanya sudah hampir mendekati kubu dua musuh. Sebagai seorang anak perempuan, Yan Chiu lebih teliti. Dilihatnya di atas tanah hutan situ banyak sekali terdapat bekas tapak kuda dan roda dua kereta. Yan Chiu mirabah dua tengkuk leher Tio Jiang, hingga saking kagetnya Tio Jiang sampai lompat berjingkrak. Ketika diketahuinya bahwa itulah Seng Sumo Ai yang sengaja hendak mempermainkan, Tio Jiang menongkol sekali. Tapi hendak mendamperat, dia tak berani khawatir menerbitkan suara yang dapat didengar oleh serdadu dua ceng. Maka apa boleh buat dia hanya deliki mati saja kepada gadis nakal itu? Tau, Seng Suko marah tapi tak dapat berbuat apa dua, Yan Chiu makin gembira Tio Jiang mendelik, ia balas unjuk muka setan sembelari milet duakan lidah. Tio Jiang meringis betul dua. Puas menggoda, baru Yan Chiu berbisik ke dekat telinga sukonya, suruh dia melihat apa yang terlihat di tanah situ. Saking girangnya, Tio Jiang sampai berjingkrak dua, Sumo Ai, bukankah itu bekas roda dua meriam? Delapan puluh persen, ya sahut Yan Chiu. Suhu suruh aku menebus dosa dengan jasa. Kalau aku dapat merusakkan ke sepuluh pucuk meriam itu, tentu akan berjasa besar, kata Tio Jiang dengan girang. Yan Chiu menanyakan dengan heran. Tapi Tio Jiang membantah, masa di tempat macam begitu dia disuruh menceritakan. Kalau tak mau memberitahu, aku tak mau menemani musuko Yan Chiu unjuk gertakannya. Tahu akan tak biat Seng Sumo Ai, terpaksa Tio Jiang bercerita. Berulangkah Yan Chiu leletkan lidah saking kagum, dan ketika mengetahui Seng Suko telah mempelajari sekian banyak ilmu silat yang luar biasa, Yan Chiu segera minta diajari. Untuk jangan melenyapkan kegembiraan si Nona, Tio Jiang menyanggupi, baik, tapi mari lebih dahulu kita cari tempat meriam dua itu. Tanda petik. Keduanya segera berjalan menurut bekas roda itu. Tak berapa jauh, bekas dua roda itu tampak saling bersilang. Kini makin teguhlah dugaan mereka akan tempat persembunyian meriam dua itu. Setelah berunding, keduanya memutuskan untuk tetap bersama dua mencarinya, tak usah berpencar. Benar juga tak berapa jauh, mereka tampak ada dua orang serdadu mondar-mandir di depan sebuah kubu. Bekas roda itu menjurus ke sana. Dilihat bentuknya, kubu itu menyerupai tempat tinggal orang. Setelah saling memberi isyarat meta, keduanya segera menyelinap pelahan dua. Yan Chiu berhasil mendekati di belakang salah seorang serdadu, siapa ternyata tak mengetahuinya. Sekali menarik kunci orang, serdadu itu segera terjengkang jatuh ke belakang. Begitu mulutnya, hendak berteriak, buru dua Yan Chiu menutup jalan darah Tianto Hiat di tenggorokan, hingga tamatlah riwayatnya. Sedang yang seorang lagi pun kena ditutup pingsan oleh Tio Jiang. Dengan tak menerbitkan barang suatu suara, keduanya berjengket dua menghampiri kubu. Tapi begitu Yan Chiu susupkan kepalanya ke dalam tenda kubu, segera ia lekas dua tarik keluar seraya memaki sukonya. Suko, mengapa kau begitu kurang ajar, suruh aku tonton pemandangan macam begitu. Tio Jiang segera susupkan kepala dan dia pun menjadi menyeringat juga. Kiranya di dalam kubu situ bukannya meriam yang ada, tapi tujuh atau delapan orang serdadu ceng sama terlentang tidur. Serdadu dua itu berasal dari daerah utara yang dingin. Meskipun di daerah selatan itu waktu dalam bulan 11 dan 12, tapi mereka tak merasa kedinginan. Dan memang sudah menjadi adat kebiasaan orang utara, kalau tidur tentu lepas pakaian. Sudah tentu pemandangan itu sangat mengerikan Yan Chiu. Tapi sebagai anak laki, sudah tentu Tio Jiang tak menjadi jengah. Dia heran mengapa bekas tapak roda tadi terang masuk ke dalam kubu situ, tapi mengapa kawanan serdadu yang ada. Diawasinya lagi dengan perdata dan akhirnya tampak juga di ujung sana ada sebuah benda warna hitam, berbentuk bulat, menggeletak di tanah. Karena tak mengetahui benda apa itu, buru dua dia memberi isyarat agar Yan Chiu datang ke situ. Sudah tentu Yan Chiu tak mau, kapok ya. Apa boleh buat, Tio Jiang terpaksa menghampiri Seng Sumoai, ujarnya. Sumoai, mengapa pada saat dua yang penting, kau mundur teratur? Suko, kalau kau menghina, tentu kubilangkan pada suhu sahut Yan Chiu dengan uring duaan. Di ujung kubu itu ada sebuah benda yang hitam gelap warnanya. Kupikir hendak menobros masuk untuk memeriksanya, harap kau berjaga di luar, Sumoai, kata Tio Jiang. Dengan batang kayu itu, Tio Jiang menyusup ke dalam kemah musuh, ia gunakan ilmu menutup yang dipelajarinya dari Sih Lasem. Dengan gerak cepat, sekejap saja ia telah tutup jalan darah lumpuh tujuh prajurit penjaga. Setelah Sumoainya setuju, bermula Tio Jiang hendak gunakan pedangnya tapi tak jadi. Dia memotes sebatang ranting puhun, lalu menyusup ke dalam tenda. Menurutkan ajaran Siklosem, dalam sekejap saja dia sudah dapat menutup jalan darah ke delapan serdadu itu. Setelah itu dia menghampiri ke sudut tenda. Ah, makanya tak dapat kawan duanya yang dahulu mencari tempat persembunyian meriam, karena senjata itu disembunyikan di dalam tanah. Permukaan lubang itu ditutup dengan sebuah papan. Waktu papan itu diangkat, terdapatlah sebuah lubang gua. Di bawah tanah dengan diterangi oleh beberapa batang lilin. Di situ terdapat dua orang serdadu tengah duduk mengantuk. Tio Jiang bekerja sebat. Meriam digulingkan, isinya dibuang, sementara si penjaga pun ditutup bingsan. Setelah merusakkan beberapa barang dalam kubu tersebut, Tio Jiang lalu menyusup keluar lagi. Tapi di situ Yanqiu tak nampak bayangannya. Berulang kali Tio Jiang memanggilnya tapi senantiasa tak terbalas. Tio Jiang makin gelisah. Taruh kata dia berhasil merusakkan ke sepuluh pucuk meriam musuh, namun kalau Yanqiu sampai ada apa dua, artinya dia itu tetap berdosa. Apa boleh buat dia terpaksa menyelidiki berpuluh kubu yang berada di situ? Pada sebuah kubu, didapatinya ada seorang serdadu ceng rubuh binasa. Hal mana membuat Tio Jiang girang, karena dia dapat mengetahui jejak lari seng sumuai. Dengan menurutkan arah pengunjukan itu, akhirnya berhasillah dia keluar dari barisan kubu dua musuh, tapi sampai berapa kali dia berseru keras, tetap tiada berbalas. Ketika itu Tio Jiang mendengkol dan gelisah. Mendengkol karena mengira sumuainya lagi dua hendak menugal duaan. Gelisah karena memikiri penemuannya tadi. Meriam sudah diketahui, tapi kalau tak lekas dua dihancurkan, nanti terang tanah tentu akan digunakan menyerang hoasan. Maka Tio Jiang mondar-mandir saja di sekitar kaki gunung situ, belum dapat mengambil keputusan. Adalah pada saat itu, si Bongkok sebenarnya juga sudah datang untuk mencari dia dan Yan Chiu, tapi karena kebetulan Tio Jiang baru mengitari bagian sana, jadi tak dapat dilihat si Bongkok. Tio Jiang, Tio Jiang. Mengapa dikau begitu tolo? Biar tak menjumpai jejak Yan Chiu, tapi seharusnya kau lekas dua menghancurkan senjata dua maut itu dulu. Apakah kau tak mengerti bahwa keayalanmu itu berarti maut bagi sekian banyak orang? Dua gagah yang berada di gunung hoasan tiba dua dia bertanya seorang diri. Memikir sampai di situ, peluh membasai sekujur tubuhnya. Buru dua dia kembali ke daerah perkubuan musuh lagi. Menyusur bekas roda dua meriam, dia memasuki kubu demi kubu. Untungnya para serdadu yang bertugas dalam setiap kubu itu sama menggeros seperti babi, jadi mudahlah dia hancurkan meriam dua itu satu per satu. Dan dalam waktu tak berapa lama saja, berhasillah dia menghancurkan sembilan pucuk meriam. Meriam ke-sepuluh, atau meriam yang penghabisan setelah agak lama dicarinya barulah dapat diketemukan tempat persembunyiannya. Segera ia menyusup ke dalam kubu itu, ia dapatkan suasana di dalam situ agak lain. Baru dia merandek sejenak, atau tiba dua dia rasa ada serangkum angin menyambar dari muka. Karena tak keburu berkelit, maka Tio Ji yang cukup gunakan jurus Hong Chume Chiu melejit ke samping. Dengan ujung ranting puhun tadi, dia segera tutup jalan darah orang di bagian betis pada jalan darah Witi Yong Hiat. Orang itu bergelundungan di tanah untuk menghindar, kemudian berseru melengking, Deto aku, akulah. Ini benar dua istana Raja Laut kebanjiran air, artinya orang sendiri hantam orang sendiri. Tio Ji yang rasanya faham akan suara itu. Ah, benar dialah. Itulah Chi Sim, salah seorang dari persaudaraan Chi. Sewaktu pertempuran Lui Tai di gunung Buat Siusan Tempo Hari, hanya dia seorang yang tak mendapat luka. Tentu kini dia mengikut The Go. Tapi mengapa orang Shichi itu mengira kalau dia itu si The Go? Oho, mungkin orang mengambil kesimpulan begitu itu karena, tampak dia, Tio Ji yang, tadi gunakan jurus Hong Chume Chiu, itu ilmu silat warisan anghuat cincin yang diturunkan pada The Go. Ah, biar bagaimana meriam yang nomor sepuluh itu harus dihancurkan agar tak menerbitkan bahaya bagi Hoasan. Memang penjaga dalam buku itu adalah si Chi Sim, siapa tak mengira kalau yang hendak masuk ke dalam kubus itu adalah The Go. Malah ketika si The Go palsu diam saja, Chi Sim mengira kalau orang menjadi kurang senang. Deto aku, seranganmu tak dilaksana kilat cepatnya. Kalau aku tidak lekas dua menyingkir, tentu habislah riwayatku kata Chi Sim sembari ketawa ingin mengambil hati orang. Tio Ji yang geli tapi tak mau menyaut. Belum lagi dia mengambil putusan, diam saja atau menyahut, sudah kedengaran lagi si Chi Sim mengoceh, tadi aku telah menjambangi Nona Bek. Semalam ia tak tidur karena kau tak pulang. Kemana saja perdimu tadi malam itu tau aku? Kaget Tio Ji yang sukar dilukiskan. Apakah betul dua Bek Lian tak mau pada dirinya dan mati hidup hendak ikut pada The Go? Kalau tidak, mengapa suci itu tetap mengintil orang kemana The Go pergi? Gusar dan pedih, Tio Ji yang cepat melesat maju untuk menampar muka Chi Sim, pelat. Karena sedang berusaha untuk mengambil hati The Go, maka Chi Sim sudah tak berperjaga dua akan datangnya serangan yang begitu mendadak itu. Saking keras tamparan si Tio Ji yang, maka gigi Chi Sim telah copot sampai dua biji. Dia berkuit dua kesakitan, serunya terputus dua, The To Ako, mengapa kau? Belum kata dua itu diselesaikan, tiba dua jalan darah di belakang batok kepalanya dipijat keras dua oleh orang, Tio Ji yang. Chi Sim coba meronta dari cengkeraman itu, tapi bukan saja tak dapat lolos. Malah dirasakan ada semacam tenaga yang panas, menyalur pada kepalanya. The To Ako, jangan bersendagurau serunya. Mana Tio Ji yang mau meladeni, dengan bengisa menggertak, siapa yang sudi jadi The To Ako-mu? Di mana Nona Be, lekas bilang. Siapa, kau, kau ini tanya Chi Sim dengan ketakutan. Tio Ji yang makin perkeras tekanannya dan paksa orang menunjukkan tempat persembunyian Be'lian. Apa boleh buat Chi Sim terpaksa menurut, tapi lebih dahulu dia minta orang kendorkan cengkeramannya. Tapi Tio Ji yang sudah ketelanjur gusar melihat orang berayal, dan beratnya, sampai di tempatnya, tentu ku kendorkan. Kalau berani main gila, tentu ku kirim kau ke akhirat. Begitulah dengan serta merta Chi Sim bawa Tio Ji yang berbiluk dua di antara kubu dua, sehingga sampai membingungkan Tio Ji yang. Yang diketahuinya, kubu dua itu diatur dengan rapi sekali, mirip dengan formasi sebuah barisan. Maka tak heranlah kalau orang tak dapat mengetahui tempat markas Panglima. Untung tadi Yanchu dapat melihat bekas tapak roda, hingga dapat mengetahui tempat persembunyian Meriam dua itu. Jadi kalau menurut Chengli, nalar, Yanchu lah yang harus diberi ganjaran jasa. Ini telah menjadi keputusan Tio Ji yang juga, apabila kelak berhadapan dengan suhunya. Memikirkan hal itu, tiba dua dia teringat bahwa masih ada sepucuk Meriam yang belum dihancurkan. Kembali bentaknya dengan suara tertahan. Kemana tanya Chi Sim dengan heran. Tio Ji yang menyuruh kembali ke tempat tadi. Terpaksa, Chi Sim menurut. Begitu sampai di kubu tadi, segera Tio Ji yang tutup jalan darah pemingsan Chi Sim, kemudian menghancurkan Meriam di situ. Selesai tugasnya, baru dia buka jalan darah si Chi Sim lagi dan suruh dia membawanya ke tempat Be'lian. Sepanjang jalan, mereka tak berjumpa bareng seorang. Serdadu pun juga. Hal mana membuat Tio Ji yang heran. Mengapa tiada seorang pun serdadu penjaga tanyanya? Kubu dua di sini diatur menurut susunan barisan yang ditentukan Ang Huat Chin Jin. Kalau orang luar sampai masuk kemari, mereka akan berputar dua ke sana-sini namun tetap berada di luar. Bagi tokoh yang tinggi ilmunya, paling dua hanya dapat mencapai susun yang ketiga, menerangkan Chi Sim, Tio Ji yang terperanjat. Tapi pada lain saat Chi Sim mengatakan sudah sampai di kubu Be'lian. Tio Ji yang belum mau kendorkan cengkeramannya. Dia, susupkan kepalanya melongo ke dalam, tapi di situ tiada seorang pun juga. Dengan gramnya Tio Ji yang cekik tengkuk Chi Sim. Cekikan itu dipelajarinya dari siklosem, maka keadaan. Chi Sim pun persis seperti ketika dia, Tio Ji yang, dicekik siklosem di giyok linia tempoh hari. Dengan menguaka dua kesakitan, Chi Sim diseretnya masuk ke dalam kubu. Tio Ji yang curiga mengapa di dalam kubu situ kosong tiada orangnya, kecuali sebuah meja hijau dengan tiga batang lilin, sebuah tempat tidur dengan selambu sulaman. Sama sekali tak mirip dengan kubu tentara. Diam dua Tio Ji yang berpendapat, mungkin disitulah tempat tinggal Be'lian. Ketika memandang ke arah tempat tidur, dilihat selimut dan bantal agak berserakan dan tak kalah tangannya merabah ke atasnya, masih terasa hangat. Terang orang baru saja habis menidurinya. Orang suci, lekas katakan, adakah benar dua nona Be'k berada di sini tanyanya. Dicekik tengkuknya itu, Chi Sim ketakutan setengah mati. Buru dua dia pegangi tangan pencekiknya itu. Bukan hendak melawannya, tapi hendak berjaga dua kalau orang perkeras cekikannya, dapatlah dia berusaha untuk meringankan kesakitannya. Kini kalau dia menerangkan dengan terus terang, tentulah Tio Ji yang mau mengampuninya. Maka, tanpa ragu dua lagi, dia pun segera. Menyahut, kedatangan nona Be'k ke Kwi Chiu sini adalah bersama dengan Deto Ako. Sudah dua hari ini Deto Ako pergi belum pulang, sehingga membuat nona Be'k bersedih sampai tak mau makan, karena selalu mengenangkan Deto Ako. Ngelantur bentak Tio Ji yang demi mendengar keterangan orang yang menyayat hatinya itu. Hal itu telah membuat kaget Chi Sim. Coba dia itu orangnya bisa berpikir, tentulah Ako segera mendapat kesan bahwa tentu ada apa dua antara pemuda itu dengan nona Be'k. Makanya dia begitu tanya melilit tentang si nona, dan dengan pengertian itu, dapatlah dia merangkai kebohongan. Tapi Chi Sim si orangnya kasar. Dia keliwat takut mati, maka teruskan lagi keterangannya. Aku omong hal yang sebenarnya. Nona Be'k memang rindu pada Deto Ako. Beberapa kali dia mengunjungi ke markas Congpeng untuk menanyakan diri Deto Ako, mengapa sampai sekian lama belum pulang serta pergi kemana saja agar ia dapat menyusul. Oleh karena kepergian Deto Ako kali ini bersifat rahasia, jadi Li Congpeng tak mau memberitahukannya. Nona Be'k marah dan membuat gaduh di markas Congpeng. Tio Jiang memang kenal akan adat perangai Seng Suci. Kalau sudah marah sucinya itu tentu takkan peduli segala apa. Kalau ditilik dari tingkah laku Be'k Lian terhadap The Go ketika di pulau kosong tempoh hari, keterangan Chi Sim itu memang tak bohong. Setiap orang telah mengetahui rencana keji dari The Go di pulau Bansantu kata Tio Jiang sambil menghela nafas. Atas penyelaan Tio Jiang itu, Chi Sim berhenti sejenak. Tapi dia segera lanjutkan keterangannya lagi. Sedatangnya dari Bansantu, Deto Ako kembali majukan sebuah rencana untuk menyerang Ho Asan. Kali itu Be'k Lian berkata ikut pada Deto Ako. Melihat ia itu seorang gadis, semula Li Congpeng tak memberi idin. Nona Be'k minta diadu dengan dua orang perwira. Akhirnya, kedua perwira itu telah dikalahkannya dan barulah Li Congpeng mengidinkan. Tio Jiang percaya penuh keterangan itu. Makin keras niatnya untuk menemui Seng Suci. Hendak dia tanyakan, mengapa malam itu sudah memberikan panjernikah kemudian tak menyintai dia, Tio Jiang. Dengan ketetapan itu, segera dia tutup jalan darah pemingsan Chi Sim, hingga orang itu rubuh tak berkutik di lantai, melainkan sepasang matanya saja yang masih bisa mengawasi Tio Jiang. Dalam waktu empat, kau akan pulih sendiri kata Tio Jiang, terus keluar. Di luar kubu penuh dengan kabut. Hari sudah menjelang terang tanah. Dia mulai lakukan penyelidikan, tapi kabut makin tebal sehemga dalam jarak beberapa meter saja sudah tak dapat melihat apa dua. Tiba dua Tio Jiang teringat bahwa kubu dua itu disusun menurut ajaran Anghuat Cinjin yang disebut barisan kokatin. Hendak dia balik saja mencari pada Chi Sim, tapi matanya sudah kehilangan penglihatan karena tebalnya Seng kabut. Apa boleh buat, Tio Jiang segera mengambil sebuah arah, terus lari ke muka. Hari makin terang. Oleh karena semalam tak tidur, maka sekalipun Tio Jiang seorang sehat kuat, terpaksa merasa lebih juga. Pada kala itu, kira dua dia sudah berlari sejauh tahun 1930-an li jauhnya. Tapi anehnya, masih ubek duaan berada di tengah dua barisan kubu situ. Kemana dia lari, ke situ dia selalu tak menjumpai seorang pun juga. Lama dua mendongkol juga Tio Jiang. Sekali berbuat, tak mau kepalang tanggung lagi. Dia menobros ke dalam sebuah kubu, pikirnya hendak menyeret seorang serdadu untuk dipaksanya menjadi pengunjuk jalan. Tapi untuk kekagetannya, begitu masuk begitu disambut dengan beberapa senjata rahasia. Dalam gugupnya, segera dia gunakan jurus tiapian kio, lengkungkan tubuhnya ke belakang. Berpuluh dua senjata rahasia mendesing dua di atas tubuhnya. Diam dua Tio Jiang bersyukur di dalam hati. Tapi ketika dia hendak bangun, tiba dua melayang sebuah hantaman. Oleh karena tubuh Tio Jiang masih melengkung ke belakang, tambahan pula tak membekal senjata apa dua, terpaksa dia buang dirinya untuk bergelundungan ke samping. Tapi tanpa disengaja, gerakannya itu sesuai dengan jurus Hong Chumetiu atau sigelah menjual arak, itu ilmu pusaka dari Ang Hwa Chin Jin. Terima kasih telah menonton!